Halo teman-teman sambil kita Kita nunggu ya teman-teman boleh nih ditulis dari mana aja Kalau itu yang belum kenalan kita berkenalan Sambil kita nunggu pembicara kita dan juga moderator kita pada pagi hari ini Kalembang hadir kak Ini teman-teman salam kenal Selamat datang buat teman-teman yang baru masuk di Taras Belajar Mau ngapain hari ini? Yuk tata rencanamu dari sekarang Pakai aplikasi Jeremy The Journey of Me Dipersembahkan oleh pemimpin.id Sebagai teman pengembangan dirimu Dengan beragam fitur pilihan Kamu bisa Membuat kebiasaan baik Mengakses kelas gratis Dan mengenali kepribadianmu Unduh sekarang di Playstore Jeremy The Journey of Me By pemimpin.id Oke teman-teman Jadi tadi ada Journey of Me Itu salah satu aplikasi keluaran dari pemimpin.id Buat teman-teman yang mau meningkatkan habits Yang kayak membangun habits Yang mau mengenali dirinya Yang mau akses kelas-kelas gratis Teman-teman bisa banget nih Cek di aplikasi rintisan pemimpin.id Namanya Journey Ya teman-teman Kebetulan udah baru muncul di Playstore Mohon maaf buat teman-teman IOS Akan segera kita usahakan Bisa muncul di IOS juga ya Tapi ini baru muncul di Appstore Eh maksudnya di Playstore Teman-teman bisa langsung unduh sekarang Kayak gitu Journey Oke nah teman-teman Selamat datang ya Buat yang baru join Selamat datang Nama saya Hasna selaku MC Saya dari tim pemimpin.id Yang akan memandu Keberlangsungan pada acara hari ini Nah teman-teman Seperti yang teman-teman tahu Kita ada Teras belajar welcoming 2021 Dengan tema Hack Yourself Unleash Your Potensial Oke Mungkin teman-teman Ada yang belum kenal Dengan teras belajar Jadi teras belajar ini adalah Agenda reguler Dari pemimpin.id Yang akan berlangsung Dua minggu satu kali Teman-teman Yang pastinya dengan tema-tema Self-development Dan juga personal development Nanti di akhir acara Kita bakal minta feedback Buat acara pada pagi hari ini Buat teman-teman Di situ teman-teman bisa request tema Bisa request tema Teras belajar pengen tema Apa sih yang bagus ya teman-teman Jadi nanti misalnya teman-teman lagi galau Aduh kak galau nih Kok aku gini-gini aja ya hidupnya Atau kak galau nih tentang karir Atau galau tentang apa Teman-teman nanti bisa ditulis di form feedbacknya Kita bakal Mengangkat tema-tema yang Sesuai request dengan teman-teman ya Teman-teman jadi Bisa ditulis aja nanti di form feedbacknya Oke Nah teman-teman Sebentar lagi kita bakal mulai Mungkin teman-teman boleh ya Diajakin teman-temannya yang Di grup yang belum join Kita join Karena kita akan mulai Sebentar lagi Selamat datang teman-teman Selamat Ini dari tadi Nambah terus ya Yang join Oke Oke mungkin ada yang Oke ada yang dari Medan Wah jauh-jauh ya ini Kalau aku buka kolom chat Malang Lampung Jambi Palembang Bandung Kak untuk Bang Manik Ada kan Ada dong yang pasti ya Aduh ini fans-fansinya Manik ya Coba cuy Ngangkat tangan yang fans-fansinya Manik Siapa di sini Oke Wow Oke teman-teman Semoga hari ini kita bisa belajar Gimana si Manik Seorang Manik Itu bisa memaksimalkan potensi dirinya ya Sehingga dia bisa menjadi Manik yang sekarang Kayak gitu Tapi teman-teman Nanti juga ada kehadiran Kanurul Andriani Head of Talent Acquisition Dari Paragon Paragon itu kalau teman-teman Belum tahu Paragon itu Yang punya produknya Wardah Emina Makeover Ataupun yang sekarang baru keluar itu Cuff Nah itu adalah produk-produk Dari Paragon ya teman-teman Oke Bang Manik salam dari Pasuruan Aduh Bang Manik ada salam nih Dari Pasuruan Oke Nanti Nanti bisa disampaikan ya Salamnya Oke Sambil kita Oke ini udah jam 10 Teman-teman Panitia Bisa aku mulai Sambil kita menunggu Kedatangan Manik Dan Banurul Cek Oke Oke teman-teman Karena udah rame ya Di zoomnya juga Moderator kita juga udah Udah datang Mungkin aku selaku MC Izin memulai acara Pada pagi hari ini Teman-teman Sekali lagi Selamat datang Di Teras Belajar Welcoming 2021 Perkenalkan Nama aku Hasna Tim pemimpin.id Selaku MC pada pagi hari ini Teman-teman Nah teman-teman Pasti udah pada tau ya Hari ini kita bakal bahas apa aja Kita bakal bahas Tentang Hack Yourself Unleash Your Potential Jadi gimana sih Kita memaksimalkan diri kita Dan bisa Memberdayakan diri kita Karena mungkin teman-teman Pada gak asing lagi Dengan New Year Nyumi Padahal New Year Itu selalu Nggak harus selalu Nyumi ya teman-teman Kita malah harus bisa Memaksimalkan potensi kita Setiap tahunnya Potensi itu apa Gimana cara Memaksimalkan potensinya Nanti bakal kita bahas Lebih panjang Lebih jauh Sama narasumber-narasumber kita Oke Nah mungkin Bisa Slide next Apa yang harus diterima Dengan apa yang harus kita Usahakan perbaiki Itu kan dua hal yang berbeda Bagaimana kita Mencintai diri sendiri Bagaimana kita menerima Diri sendiri Menerima kekurangan Dan yang paling penting juga adalah Menerima perbedaan Dan kekurangan yang terjadi Di sekitar kita Barangkali ya Kita sudah Diskusi banyak Soal Menerima Diri sendiri Sudah banyak Self-help Atau motivasi Untuk itu Yang itu tetap penting Tapi pada saat yang bersamaan Dia juga harus Dibarani dengan Kesadaran Untuk Jangan sampai Keinginan menerima Diri sendiri Ini membuat kita juga Lupa bahwa Kita juga harus Menerima yang lain Sebaiknya ya Mencoba Memahami dulu Orang Sebelum Kemudian minta Dipahami Ini harus Terus dilantih Sebelum ngomongin Seberapa penting Menerima diri sendiri Pertanyaan aku adalah Yang Diri sendiri itu Yang mana Ada hal-hal Yang bisa kita Ubah Ada hal-hal Yang gak bisa kita ubah Keringkali kita Memaksakan Orang untuk Menerima diri kita Padahal kita Males aja Untuk Berubah Kita ini kan produk Masa lalu Maksudnya produk Dari orang tua kita Sedangkan kita Insya Allah Nanti mengantarkan Produk masa depan Kita harus menerima Diri kita Apa adanya Kita mencintai Kalau misalnya Baik yang kita Punya sekarang Maupun di masa lalu Kita Kita berdamai Dengan diri kita sendiri Dan setelah itu Kita berdamai Dengan lingkungan Sekitar kita Jadi Bersama-sama Yuk kita bersama-sama Menerima Perbedaan Oke Teman-teman Itu tadi Sedikit tentang Teras belajar sebelumnya Jadi teman-teman Teras belajar Yang kedua ya Tadi Teras belajar yang kedua Kita mengangkat tentang It's okay not to be yourself Kayak gitu teman-teman Buat informasi Teman-teman Teras belajar adalah Agenda reguler Dari pemimpin.id Yang akan dilaksanakan Setiap dua minggu sekali Dengan tema-tema Personal development Ataupun self development Yang dimana Gak apa-apa yang baru tahu Gak apa-apa Teman-teman Buat cuplikan sebelumnya Bisa ditonton di Youtube Tetapi buat yang selanjutnya Teman-teman Untuk bisa request tema Nanti request temanya Bisa tulis di form feedback Yang akan kita kasihkan terakhir ya Nah teman-teman Izinin aku perkenalan sedikit Tentang pemimpin.id Mungkin ada yang baru tahu Pemimpin.id Oke gak apa-apa Teman-teman first join Mungkin teman-teman Ada yang belum tahu Pemimpin.id Jadi salah satu mimpi kami Salah satu yang kami Yakini adalah Pemimpin itu Tidak dilahirkan Teman-teman Jadi banyak yang berpikir Pemimpin itu Yang orang tuanya Udah jadi pemimpin No teman-teman Kami tidak setuju Karena menurut kami Semua orang adalah pemimpin Teman-teman semua yang ada disini Adalah seorang pemimpin Dan karena Semua orang itu dapat belajar Menjadi pemimpin Makanya pemimpin.id Hadir untuk menjadi wadah Teman-teman buat belajar Menjadi semuanya Menjadi pemimpin ya teman-teman Jadi segera follow Instagramnya At pemimpin.indonesia Yang belum follow Karena teman-teman bisa banget Kolaborasi dan belajar Bareng-bareng kita ya Di pemimpin.id Teman-teman bisa masuk Grup telegram Pemimpin komunitinya Disitu kita bakal sharing Sharing lebih jauh Tentang gimana sih Pemimpin yang baik itu Dan juga acara-acara Terupdate kita Bakal kita share Di telegram kita Bisa join Di t.me Slash Pemimpin.id Yang sudah masuk Grup telegram Mantap Kayak gitu ya Oke mungkin bisa di next Oke nah teman-teman Buat teman-teman yang pengen Belajar lebih jauh lagi Kebetulan banget kita akan ada Acara terdekat Ini dua hari beruntun ya Dua hari ke depan beruntun Kita bakal ada acara Pembukaan Leaders Academy Indonesia Leaders Academy Indonesia adalah Sebuah training pelatihan Kepemimpinan Buat teman-teman muda Yang diinisiasi oleh Pemimpin.id Kebetulan Lead.id ini Diagendakan Setiap Setiap berapa kali Nah disini Kita teman-teman Delete.id ini Teman-teman bisa mendaftar loh Nah buat batch ini Kebetulan Sudah tutup Teman-teman bisa daftar Di batch selanjutnya ya Nanti teman-teman disini Bakal belajar tentang Self-awareness Habits Nah Kebetulan Untuk pembukaannya Teman-teman kita bakal belajar Bersama Bang Salman Mbak Tita Dan Mbak Najilah Sihab Tentang know yourself first To be great leader Teman-teman bisa langsung Daftar disitu Dan juga Hari Minggu ini Kita bakal ada Pembukaan ASN Academy Itu pelatihan Kepemimpinan Buat para ASN muda Teman-teman gak apa-apa Yang baru tahu Acaranya Bisa dipantangin Derus Instagram kita Karena kita bakal Terus ada pembukaannya Jadi buat batch selanjutnya Batch 3 selanjutnya Juga teman-teman Bisa pantangin Instagram kita aja Buat ASN Academy Dan bisa belajar nih Tentang menjadi servant leader Ataupun pemimpin yang melayani ya Linknya nanti kita share Di chat Oke next mungkin teman-teman Oke Nah pada hari ini kita bakal Ngobrolin apa teman-teman Pasti udah tahu ya Udah pada ngeliat Poster-posternya Entah ngeliat di Sejuta-cita Ataupun Di aplikasi Lainnya Ataupun di Instagram ya Teman-teman Hari ini kita bakal Cerita-cerita Bareng Kak Manik Marganam Hendra Dan juga ada Mbak Nurul Andriani Seorang talent acquisition Dari PT Paragon Innovation Mungkin teman-teman ada yang Belum tahu Head of talent acquisition apa Itu simpelnya itu Seperti recruiternya Jadi yang Nyari-nyari talent Ataupun Wawancar Apa ya Mencari Tim Paragon selanjutnya Nah kita juga Mungkin bisa next ya Teman-teman Oke Nah Iya Kak Ngeblur Oh iya Mungkin Gak apa-apa ya Walaupun agak ngeblur Mungkin semoga masih bisa Kebaca ya Teman-teman Sambil aku bacain Mungkin teman-teman Sinyalnya memang Sedang agak bermasalah Jadi agak ngeblur Tapi Tetap aku bacain ya Nah Mungkin izininin aku Memperkenalkan Teras belajar sedikit Teman-teman Jadi teras belajar Itu terinspirasi Dari Ibu Kartini Pada tahu ya Ibu kita Kartini ya Jadi dulu Ibu kita Kartini itu Memanfaatkan teras Di depan rumahnya Itu untuk Menyebarkan ilmu Kayak gitu Nah pemimpin.id Ternyata inspirasi Untuk membuat teras belajar Untuk bisa menyebarkan ilmu Dan berdiskusi Bareng teman-teman Se-Indonesia Kayak gitu Nah semoga Di sini Kita bisa mencari Teman-teman yang Seprekensi Yang punya Pengen belajar Bareng Dan juga kita bisa Berjaring bareng Di komunitasnya Pemimpin.id Kebetulan banget Teman-teman Teman-teman jangan takut Kita sudah merencanakan Teras belajar selanjutnya Di dua minggu ke depan Itu di tanggal 28 Januari Mungkin hari ini kita cerita Tentang memaksimalkan potensi diri Dua minggu lagi Kita bakal cerita Untuk merealisasikan Rencana dan mimpi-mimpi kita Itu dengan teman Teman daerah belajar selanjutnya Walk the talk Atau mulai realisasikan Rencanamu Teman-teman bisa mulai Daftar dari sekarang Di daftar TB5 TB-nya besar D-nya Nanti dicoba aja D-nya besar atau kecil Aku kurang Aku agak lupa Oke Jadi bisa langsung daftar aja Nanti kita bakal Reminder lagi Oke Pendaftarannya ditutup kapan kak Oke nanti kita kabarin ya Pendaftarannya Next Nah kebetulan Pada pagi hari ini Teras belajar berkolaborasi Dengan Paragon Technology and Innovation Mungkin buat teman-teman Yang belum tahu Paragon itu apa Mungkin izinin kita Buat memutarkan sedikit video Tentang Paragon Yang bisa mendapatkan Yang bisa membantu kita Mendapatkan bayangan Kira-kira Paragon itu apa sih Ada apa aja di Paragon Selain mengeluarkan Wardah Emina Ataupun Makeover Kayak gitu ya Semoga bisa jadi Paragonian Sip Nanti bakal ada tips-triks Biar bisa menjadi Paragonian nih Dari Head of Talent Acquisition-nya langsung Oke Mungkin videonya bisa diputup Oke Kita lihat videonya bentar ya Teman-teman Indonesia Adalah bangsa yang besar Berhak untuk masa depan Dan harapan yang besar Berawal dari mimpi yang besar Kami persembahkan Untuk Munegri Paragon Technology and Innovation Salah satu perusahaan di bidang kosmetik Sejak tahun 1985 Hingga saat ini Paragon telah melahirkan Wardah Wardah Makeover Emina Dan KAV Atas izinnya Kini kami semakin berkembang Dan terus berkembang Paragon Technology and Innovation Memiliki pabrik seluas 20 hektare Yang terbagi menjadi 7 kawasan Memiliki 41 distribution center Yang tersebar di seluruh Indonesia Dan di Malaysia Kami selalu bahu-membahu Bersama 10.000 karyawan Langkah kami untuk menggapai masa depan Adalah dengan menjadi perusahaan Yang memiliki pengelolaan terbaik Melalui produk berkualitas Yang memberikan manfaat Bagi paragonian Paramitra Masyarakat Dan lingkungan Kami sekelompok manusia biasa Yang memiliki semangat Tiada henti Kalau semua nilai-nilai itu Kosisten dilakukan Dan ditambah pertolongan Allah SWT Insya Allah Kita akan sukses Tiada henti Kami berinovasi Dan mengembangkan sumber daya manusia Inovasi, tiada henti Dan perkembangan manusia Berjalan beriringan Bagaimana nafas Jika berhenti Maka akan mati Paragon akan terus mengembangkan talentnya Jika mereka berkembang Maka kami akan juga berkembang Saat ini Kami terus tumbuh menjadi besar Perkembangan perusahaan yang besar Sangat bergantung kecepatan menangkap trade Brand-brand Paragon Hadir dengan modernitas Yang menjawab kebutuhan konsumen Bersama Kita hadirkan beragam prestasi Kami berkembang 16 kali lipat Sejak tahun 2010 Dan menjadi market leader Di industri kosmetik Untuk kategori make up Di Indonesia Produk-produk kami Terjual 6 buah per detik Kami juga mendapatkan Berbagai penghargaan Seperti Penghargaan top brand Di 15 kategori Halal top brand Indonesian best brand award Dan 25 wanita berpengaruh Bidang entrepreneur di Asia Versi majalah Forbes Kami juga berkontribusi Untuk negeri Berdasarkan 4 pilar Pertama Pendidikan Di antaranya Paragon Scholarship Program pelatihan guru Melalui wardah Inspiring Teacher Good Leader Good Teacher Kedua Kesehatan Dengan mendukung berbagai program Seperti YKI YKPI WeCare.id Ketiga Lingkungan Terima kasih telah Oke teman-teman tadi ya teman-teman udah pada ngeliat keren banget ya Pak Ragon Nah teman-teman mungkin tadi udah pada ngeliat juga Pak Ragon itu yang punya Emina, Wardah, Makeover, Kalf Teman-teman jangan takut ya teman-teman nanti kita bakal bagi-bagi hadiah dari Pak Ragon nih Kita udah punya produk Wardah dan Makeover dan Emina di tangan kita Yang akan kita bungkus menjadi 10 hadiah untuk 10 peserta yang kita bagi-bagi pada hari ini Ditambah nanti bukan cuma produk Wardah ataupun dari Pak Ragon Kita juga bakal kita selipin merchandise dari pemimpin.id ya teman-teman Jadi yang mau dapet produk merchandise dari pemimpin dan juga produk Wardah Nanti bisa ikutan gamenya kita Oke mungkin bisa ya dibantu sama admin kita sebelum masuk ke narasumber Kita mungkin mulai main game dulu sebentar Di sini di game ini kita bakal bagi-bagi 5 hadiah buat 5 teman-teman yang bisa mainin game ini Itu ada di slido.com teman-teman Oke bentar aku chatin di kolom chat ya Mohon maaf ini adminnya Oke Oke teman-teman bisa masuk ke slido.com Slido.com Nah di situ teman-teman bisa masukin TB 2021 Oke kita tunggu ya Teman-teman bisa coba buka Slido.com Kita bakal bagi-bagi produk Sekarang kita main nih tadi teman-teman sudah pada kenalan ya Biar kita udah kenalan Katanya jangan cuma kenalan Tapi kita juga main ya Biar kita saling kenal saling sayang Eh jangan ya Oke Oke kita bakal main slido.com Kita bakal sharing-sharing Di slido.com akan ada beberapa pertanyaan Teman-teman bisa diikutin ya Nanti ada 3 pertanyaan Yang dimana teman-teman bisa Nanti kita bakal ngeliat Kita bakal cek Yang dijawab aja pertanyaannya Kodenya TB TB 2021 Nih join at slido.com TB 2021 Pertanyaan pertama Bagaimana perasaanmu hari ini? Alhamdulillah bahagia banget Bahagia dan bersyukur Wuhuuu Happy Gitu kalian Aku sebagai anak muda Senang banget Yang ngeliat teman-teman Yang anak muda disini itu pada semangat-semangat aku bisa memprediksi Indonesia masa depan itu akan sangat membahagiakan ya sangat bahagia Oke cek eh benar oke bentar Halo kakasnya aku izin masuk teman apakah suara kakasnya tadi di teman-teman Oke kakasnya dirinya sudah stabil Oke cek sudah stabil belum cek halo 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 udah halo oke silahkan kalian udah dimulai kembali Kak Halo cek cek masih sudah eh hari ini oke bahagia ya oke teman-teman kalau ada yang lagi nggak bahagia juga enggak papa teman-teman kita enggak memaksa semua teman-teman bahagia terus ya teman-teman nikmatin aja hidupku Oke mungkin kita bisa ke pertanyaan berikutnya next Oke atau masih ada yang mau menjawab Alhamdulillah sehat gitu Iya teman-teman jaga kesehatan makin tidak bisa diprediksi kita sama-sama berdoa yang terbaik buat Indonesia dan buat dunia ya terkait dengan pandemi ini teman-teman tapi jangan lupa tetap bahagia oke oke mungkin kita bisa ke slide next Tentang ungkapan New Year New Me boleh nih ditulis pendapatnya gimana sih pendapatnya teman-teman tentang New Year New Me setuju sangat bagus sounds good tandangan baru biasa aja tuh di tahun baru menjadi pribadi yang lebih baik suatu bentuk optimisme aku harus makin keren menarik dan memotivasi harus berhasil setuju aku saya sangat suka ya tentunya kita bisa merubah not new day is new me everyday is new me ya setuju nih terdengar bagus berjuang bahagia yuk bisa yuk gitu kayak melangkah waju Bismillah optimis menjadi pribadi yang lebih baik be a better person it sounds good setuju semangat baru sangat estetik menjadi lebih baik harapan agar bisa jadi lebih baik tantangan baru ya setuju kita harus terus menantang diri kita ya dewasa dan sukses ciptakan perubahan bertambah waktu bertambah baik kemanjuan untuk diri sendiri branding new day boosting semangat kurang setuju enggak nggak apa-apa kurang setuju juga nggak apa-apa semua orang punya prinsipnya masing-masing skill baru setuju nih it's ok memotivasi diri bahwa kita bisa be a better person must be upgrade diri umur bertambah love new challenge bagus tapi jangan ngomong doang yes setuju banget ya jangan ngomong doang teman-teman bisa langsung juga daftar di teras belajar selanjutnya kita bakal cerita-cerita tentang jangan ngomong doang dan mulai realisasikan mimpi kita nanti kita bakal share linknya buat daftar di teras belajar selanjutnya mencari ilmu baru Oke sudah ramai nih mungkin kita bisa ke pertanyaan ketiga menghilangkan rasa malas ku mas happy Corona cukup kelar amin nah yang terakhir pertanyaan terakhir teman-teman apa sih harapan teman-teman untuk tahun 2021 boleh harapan pribadi boleh harapan untuk Indonesia ya kita tulis harapan-harapan kita kita mulai tahun baru dengan semangat yang positif dan juga dengan memaksimalkan dan memberdayakan diri kita seperti tema teras belajar pada hari ini oke menjadi lebih baik mau ngambis oke semoga apapun sukses meraih mimpi oh iya teman-teman nikah lulus kuliah amin bisa diterima di paragon kece Mbak Nurul ya bisa didengar ya harapan-harapan teman-teman disini bisa lebih bermanfaat selalu memberi kebermanfaatan bisa ukir prestasi amin semoga pandemi segera usai amin Bismillahirrahmanirrahim kita naiklah semangat ya yang lagi memperjuangkan nilai kita bisa belajar bareng untuk belajar memperdayakan diri sendiri di bareng-bareng teman-teman pemimpin.id ya oke terorganisir terstruktur nah pada hari ini kita berdayakan diri sendiri agar kita bisa memanfaatkan tahun 2021 menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menjadi orang yang bisa memberi manfaat ya teman-teman jadi nanti teman-teman bisa di berikutnya kita akan akan ada teman-teman nanti bisa bertanya ya teman-teman tapi tidak pada sesi talkshow oke mungkin game slidonya kita cukupkan dulu teman-teman nah nanti disini teman-teman bakal dipilih bakal kita bakal dibantu oleh panitia untuk menentukan siapa teman-teman yang beruntung mendapatkan 5 produk paragon dan merchandise pemimpin.id yang akan kita kirimkan teman-teman jadi gak usah takut umkir ya kita yang kirimkan oke oke teman-teman nanti dimohon aktif saat sesi talkshow sebelum kita masuk ke sesi talkshow ya mungkin slidonya bisa diturunin teman-teman kita ke presentasi selanjutnya jadi nanti akan ada sesi talkshow teman-teman untuk sesi talkshow kami minta maaf karena kolom chat akan kami non aktifkan tetapi teman-teman tetap bisa aktif dengan mengangkat fitur-fitur reaction yang ada di zoom ya teman-teman kalau buka zoom itu tuh dibawahin bawahnya tuh ada tulisan reaction nanti ada tapuk tangan ada thumbs up ada emot ketawa tuh gimana ya emotnya terus ada emot ah gitu kan terus ada emot sarang hei terus ada emot bahagia nanti teman-teman bisa ya kita nah bener banget udah pada nyoba ya fitur reactionnya ya teman-teman nanti jadi pas sesi talkshow teman-teman bisa mengaktifin fitur reactionnya yang bakal dipandu oleh moderator kita mungkin bisa dibantu slide-nya oleh admin oke teman-teman kalau belum beruntung dapetin merchandise di teras belajar hari ini kita bisa ikutan teras belajar selanjutnya karena kita selalu bagi-bagi hadiah di teras belajar ya biar kita bahagia semua oke sudah kehadiran pada pagi hari ini moderator kece kita moderator kita Mas Darmaji Suradika mungkin belum tahu ada yang udah tahu nah Mas Aji ini dulu pernah bekerja dia menjadi bisnis developmentnya di Siemens terus sekarang juga menjabat eksekutif Direkturnya diptek.id dan sekarang beliau adalah CEO pemimpin.id jadi leadernya di pemimpin.id ya teman-teman teman-teman mungkin Mas Aji kelihatan keren ya tapi ternyata ada fun factnya nih Mas Aji itu suka road trip keliling Jawa naik mobil sambil coba-coba makanan baru di kota-kota yang dilewatin wah ada yang suka nyoba-nyoba makanan kayak Mas Aji oke udah hadir nih oh ya buat teman-teman yang pengen kayak pokoknya follow lebih lanjut dan nanya-nanya lebih lanjut tentang kepemimpinan bisa tuh follow Instagramnya Mas Aji di at Aji underscore Suradika ya bisa diskusi langsung sama Mas Aji oke mungkin udah hadir nih Mas Aji halo selamat pagi Mas Aji pagi gimana kabarnya Mas Aji suara suaraku cukup kenceng oke aman ya teman-teman di teman-teman aman suara Mas Aji aman ya suaraku oke kalau di apa aman oke 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 mungkin gimana kabarnya Mas Aji baik-baik Alhamdulillah apa kabar Hasnah apa kabar teman-teman oke oke oh iya betul ini suara Mas Aji agak kurang kenceng mungkin volumenya atau ataupun mic-nya bisa agak dinaikin halo halo lumayan kenceng oke nah ini udah mantap siap mantap oke siap mungkin bisa aku oper kemas aja yang bakal memandu sesi talkshow bersama Manik dan juga bersama Mbak Nurul pada pagi hari ini kalau gitu aku izin turun dulu nanti kita bakal balik lagi bareng aku saya silakan Mas Aji saya persilahkan Yes Halo pagi teman-teman semua Makasih ini udah dateng teras kami makanya tadi disebutnya teras-teras belajar karena kita pengennya kita kayak ngobrol di teras rumah kalau misalnya kita itu punya teras itu biasanya teras tempat ngobrol yang nyantai ngobrol yang kadang-kadang ngobrolannya berat tapi dibahasnya nyantai ngopi sambil makan pesan goreng jadi harapannya kita memulai tahun baru nih memulainya dengan sesuatu yang bermakna tapi santai makanya kita ngobrol disini jadi akan ada dua orang-orang sumber tadi yang yang sudah dibilang dengan gol dan Manik kita akan berdiskusi bagaimana sebenarnya kita harus memulai 2021 dengan merilis potensi kita gitu ya oke teman-teman seperti biasa kita itu selalu ketika kita memulai tahun yang baru itu selalu kita memulai dengan target-target gitu ya atau dengan yang pengen kita capai gol-gol gitu kadang-kadang gol yang kita bikin di tahun lalu belum selar gitu tahun ini dijalanin lagi gitu ya kenapa sih kita setiap tahun itu harus memulai dengan sesuatu yang baru itu karena ini kecenderungan gitu ya kita sebagai manusia sebenarnya dunia ini dan bumi ini itu kan setiap harinya sama aja kalau teman-teman lihat hari Senin sampai Sabtu sampai Minggu itu pun sama aja tanggal 1 Januari sampai Desember pun sama aja setiap hari juga matahari tapi dari timur bukan dari barat tapi kita sebagai manusia itu kecenderungannya pengen mengontrol sesuatu sehingga kita itu bisa melihat progresnya kita makanya kenapa diadain tuh ada hari Senin ada hari Jumat juga dari Sabtu minggu kondisi rahat ada 31 Desember itu akhir tahun 1 Januari itu awal tahun itu supaya kita bisa melihat sebenarnya kita sebagai manusia ini sudah berpoges sejauh apa dan karena manusia itu kalau teman-teman baca itu satu-satunya makhluk hidup yang bisa berpikirnya itu future present sama past kalau beberapa hewan gitu ya mungkin mereka bisa pas bisa present tapi nggak bisa future gitu Nah sedangkan manusia ini kita bisa mikir itu kita bisa mikir future future nya ini supaya saya kayak gini berarti saya harus ngapain Nah itulah yang menyebabkan kita akhirnya setiap awal tahun kita menentukan dan 1 Januari saatnya kita mulai menentukan target-target baru Nah sesuai dengan temanya yuk kita mulai dulu dari Mbak Nurul nih kayaknya pas banget kalau karena Mbak Nurul adalah head of talent acquisition jadi orang yang paling pas buat membahas tentang manusia gitu ya Bagaimana sebenarnya manusia ini otak manusia bekerja gitu ya Bagaimana dari segi psikologi dan disini rata-ratakan yang hadil anak-anak muda mungkin nanti Mbak Nurul juga bisa kasih masukkan nih buat anak-anak muda ini seharusnya seperti apa sih buat supaya kita bisa menjadi orang yang berita-ita sebelum saya panggil saya bacakan sedikit tentang Mbak Nurul Mbak Nurul Adriani professional experience nya O alumni dari UNPAD psikologi UNPAD ada yang anak-anak 4 disini anak-anak Bandung human capital executed jadi memang karir beliau banyak di psikologi gitu ya fun fact waktu kuliah bayar pakai uang sendiri nggak minta uang orang tua special pun jadi memang udah mandiri dari awal ya Mbak Nurul sekarang sedang mengandung anaknya yang kedua wah mudah-mudahan sehat-sehat selalu Mbak aku juga amin amin mudah-mudahan sehat lancar semuanya gitu ya sekarang kandung 8 bulan oke udah tinggal waktunya nih Mbak ya iya salam kenal Mas Aji dan teman-teman semua happy banget hari ini bisa apa join disini bisa sharing-sharing yang bermanfaat super happy diajak kesini mudah-mudahan sih bisa bener-bener pokoknya kita dua arah aja Mas Aji ya kita sharing banyak deh teman-teman mau mau tahu tentang apa kita kupas tuntas mantap tadi ada yang ada yang komen juga tuh Mbak ada yang pengen jadi paragonian boleh dong boleh banget boleh banget ditunggu banget loh ini sebagai head of talent acquisition yang tiap hari saya kerjanya nyari-nyariin orang buat jadi paragonian ya berarti hari ini kerja atau enggak Mbak wah kalau Sabtu Minggu kita tetep kok tetep on aja lah gitu kapanpun dipanggil siap jangan-jangan sambil ikut acara sambil scouting ya sambil cari ya bener-bener ada yang dari psikologi lagi enggak nih teman-teman mungkin bisa tulis di chat gitu siapa tahu ternyata menemukan adik kelas nih atau ada yang mau di bidang HR juga nanti bisa banyak tanya atau ada yang tertarik ke HR betul betul banget gitu seru-seru banget jadi seorang HR seru banget belajar psikologi ya banyak sih sebenarnya semua hal juga kalau kita pelajarin dan kita passion ya Mas Aji ya semua pasti jadi seru mantap oke Mbak Nurul kita mulai aja diskusinya kayaknya teman-teman udah mulai enggak sabar nih udah pengen dengerin diskusi kita gitu ya karena hari ini kita berbicara tentang potensi manusia gitu ya Mbak ya bagaimana kita bisa merilis potensi yang kita punya ini supaya bisa lebih bermanfaat gitu ya sebenarnya kalau dari sisi psikologi gitu ya sebenarnya bagaimana sih Mbak kita bisa mengenali atau memahami potensi apa yang kita punya jadi langkah pertamanya harus ngapain nih sadar aware dengan diri kita sendiri ini menarik banget loh pertanyaan pertamanya udah langsung challenging ya gitu ya jadi apa kalau misalkan saya pengen cerita dulu gitu ya ketika dulu apa memilih mungkin teman-teman juga kesemuanya mengalami masa dimana wah lulus SMA gue mau masuk jurusan apa ya gitu kira-kira yang itu mungkin sesuai sama passion gue gitu nah dari situ sebenarnya tuh itu adalah dari situ udah bibit-bibit mulai teman-teman menilai atau mengenali diri sendiri gitu kan sebenarnya gitu ya kira-kira ke jurusan mana sih gitu aku bagusnya di bidang apa sih senengnya atau passionnya apa sih gitu ya untuk itu tuh udah bibit-bibit kita mencoba mengenali diri kita dari mulai remaja gitu untuk menentukan wah kedepan nih kuliah dimana yang kira-kira itu bisa membawa karir kita ke arah yang lebih cemerlang gitu ya buat kedepannya gitu nah jadi mulai dari awal itu sebenarnya teman-teman nggak perlu mikir yang susah-susah misal gitu ya let's say saya harus ke psikolog nih kayaknya harus tes kan ada aja yang kayak gitu ya mas Aji ya aku mau tes psikotes deh atau aku mau apa-apa deh sebenarnya nggak mesti sih kita menganali diri kita dengan susah-susah kayak gitu gitu cukup ibaratnya gini teman-teman tuh apa ya dalam keseharian gitu kita lihat deh gitu yuk kita kenalin diri kita kira-kira apa sih yang teman-teman ketika lakukan wah kayaknya aku seneng nih ngerjainnya kayaknya aku happy nih ngerjainnya atau yang kayaknya aku bisa banget nih mungkin di sekolah aku jago banget ngitung dan nilainya juga disitu bagus gitu ya nah itu tuh sebenarnya udah bibit-bibit ketika teman-teman mengenali potensi gitu ya jadi ibaratnya mulai dari apa kira-kira yang secara skill gitu ya secara teknis kalo itu dikerjain kayaknya nilainya selalu bagus kayaknya aku seneng ngerjainnya bahkan sesimpel gini loh mas Aji misal nanya gitu sama pasti kan teman-teman punya dong ya teman deket gitu ya di apa baik itu ada yang mungkin lebih circle yang deket banget atau mungkin yang agak jauh gitu ya tapi emang sering ketemu setiap hari boleh bang menurut lo tuh gue hebatnya tuh dimana ya gitu kan karena kadang-kadang ketika kita tidak bisa menilai diri kita sendiri ya mas Aji ya justru kelihatannya tuh sama orang lain gitu orang lain lebih bisa menilai gitu mungkin kalau mas Aji misal gitu gambar-gambar lo tuh bagus-bagus mungkin dari situ kadang kita jadi baru sadar oh ternyata disitu ya potensi saya gitu jadi penting banget buat kita berelasi juga gitu jadi emang ya gak mungkin lah ya hidup gak bisa sendiri gitu ya apa ketika kita ngerasa kesulitan untuk mengenali diri kita sendiri sesimpel nanya sama orang lain nanya sama orang terdekat kita kira-kira menurut lo apa sih kelebihan gue gitu ya mungkin itu membedakan teman-teman dari orang yang lain karena itu kenapa itu penting gitu ya kalau misalkan kita aja gak tau nih mas Aji gitu kira-kira potensi yang kita miliki apa atau gak ada di air gitu tapi jadi gak tau nih mana yang harus di develop mana yang harus diperkuat lagi gitu jadi ketika kita tau itu akan jauh lebih mudah tuh buat ke depannya tapi bukan berarti saya sering banget ketemu gini mas Aji oh kamu tuh misalkan jagonya apa ya namanya ya jago ngitung atau jago data gitu ya terus akhirnya karena dia ngerasa jagonya didata nganalisa gak mau tuh dikasih kerjaan yang kaitannya sama public speaking misalnya nah itu juga hati-hati ya jadi teman-teman ketika udah tau misalkan oh saya ini tipikal orang yang kayak ABC bukan berarti teman-teman tidak mendevelop yang DEF-nya gitu nah itu kadang-kadang suka labeling ya gitu hati-hati tuh hati-hati menarik tuh Mbak karena sering-seringnya gini nih kayak misalnya karena buat kita ya mungkin pengalaman kerja kadang-kadang kerjaan pertama atau apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan passion kalau anak-anak sekarang kan sering ngomonginnya passion gitu kan jadi kadang-kadang kalau tadi benar kata Mbak Nur disuruh ngerjain ini gitu wah bukan itu bukan passion gua tuh gitu gua gak bagus disitu nah itu itu gimana Mbak gimana caranya kita tetap mengerti mana yang potensi diri kita tapi kita juga tetap terbuka dengan peluang yang lain gitu nah itu dia jadi kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya sering gak sih mungkin sekitar ya dua tahun terakhir kita tuh udah mulai sering denger kata kita harus agile gitu ya harus agile nah apa sih sebenarnya agile gitu ya kita tuh harus mau juga gitu untuk nge-stretch diri kita gitu ya berubah menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu karena marketnya berubah terus dunia berubah terus jadi gak bisa juga kalau kita cuman mengandalkan gue bagusnya di sisi A terus and then teman-teman gak mau take opportunity dari sisi yang lain gitu that's why sebenarnya untuk mumpung masih muda jadi mengeksplore segala jenis bidang itu sebenarnya adalah hal yang bagus gitu ya jadi walaupun ngerasanya aduh aku gak pedean nih kalau buat public speaking itu kelemahan aku nah justru karena teman-teman tau itu adalah sesuatu yang lemah mindsetnya dibalik nah ini mindsetnya dibalik bahwa wah karena itu kelemahan aku aku justru harus coba nah justru aku harus coba justru aku harus bisa keluar dari comfort zone aku jadi kalau yang kitanya udah yakin itu jadi kekuatan kita misalkan di analisis gitu tuh kekuatan kita banget itu diperkuat betul gitu tapi sisi-sisi yang memang apa kita lemah justru itu tuh jadi peluang malah peluang kita untuk belajar loh apa ini sesuai judulnya teras belajar ya jadi pasti teman-teman disini apa saya yakin yang ikut disini tuh teman-teman yang pembelajar semua justru si kelemahan tadi adalah peluang kita untuk bisa belajar jauh lebih baik bisa apa ya keluar dari comfort zone nah disitu dia tuh justru apa malah kadang-kadang kita bisa jadi be a better you ya sebenarnya ya teman-teman tuh dengan kita mencoba hal-hal baru yang di luar comfort zone kita mas Aji ya ya itu aku sepakat banget sih mbak karena seperti yang kita tahu banyak banget gitu kan sekarang orang bilang kita sekarang di era VUKA gitu kan yang perubahannya berubahnya itu cepat banget gitu tapi kemarin aku ngobrol juga sama salah satu pakar ternyata kita sudah bukan di era VUKA tapi kita di era turbulence yang lebih parah lagi gitu karena adanya corona gitu ya lebih cepat lagi kalau misalnya VUKA dan lebih tidak terduga ya lebih tidak terduga bener kalau VUKA itu mungkin perubahannya ya satu bulan dua bulan gitu ya baru berubah tapi kalau turbulence itu bisa satu malam jadi kita tidur besok udah berubah gitu jadi karena saking cepatnya perubahan yang terjadi terutama dengan sekarang adanya covid gitu ya sekarang alhamdulillah kita masih more or less dalam kondisi baik gitu ya banyak banget negara yang tiba-tiba naik spiking yang meninggal atau yang sakit gitu ya akhirnya harus berubah cepat gitu nah di model-model yang kayak gini ini bener kata Mbak Nurul tadi ya kita tidak bisa hanya saklek gitu ya oh ini passion dan potensi gue disini gue gak mau ngerjain yang lain itu gak bisa gitu ya di era sekarang gak bisa jadi kita harus agile tadi gitu ya harus mau belajar terus karena pada dasarnya gini loh siapa sih kalau dulu tuh apa ya teori survival of the fetus ya maksudnya ibarat tuh orang yang mempertahankan darwin 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 ya kita dulu psikologi belajar darwin jadi dari jaman dahulu kala kita belajar ya teman-teman ya bahwa kita tahu siapa sih gitu orang-orang yang bakal survive dalam jangka waktu lama ya orang-orang yang mau berubah sebenarnya gitu ya orang-orang yang mau berubah dan berubahnya itu sebenarnya mengikuti dengan apa ya dengan ya kondisi perubahan lingkungan dan lain sebagainya gitu jadi kalau misalkan kita ngerasa apa sekarang kita udah bagus atau sekarang kita udah keren misalnya gitu ya tapi teman-teman gak mau berubah padahal lingkungannya udah ke turbulence tadi nih kalau itu teman-teman pasti bakal ketinggalan juga karena bisa banget teman-teman belajar dari kisah misalkan banyak banget ya gitu ya brand-brand di luar sana misalkan Nokia atau banyak hal lainnya dalam waktu cepat betul mereka bisa mereka bisa tinggi banget di suatu masa gitu ya tapi mungkin karena akhirnya gak bener-bener agile untuk cepat ngikutin perubahan ada waktu atau ada masa akhirnya turun juga bahkan bener-bener hilang gitu kan nah itu sih sebenarnya kenapa pentingnya kita untuk terus bisa agile dan beradaptasi punya growth mindset ya Mas Aji gitu jadi jangan sampai kita labeling gue cuma mau ngerjain ini atau gue cuma suka ini atau potensi gue hanya ini tidak gitu justru potensi itu adalah sesuatu yang bisa dieksplore sebesar-besarnya sebenarnya oke berarti potensi itu sebagai guidance awal gitu ya kalau kita memang baiknya disini dan menurut orang juga kita dihargai karena memang itu tapi jangan saklek kalau itu memang harus kayak gitu gitu ya Pak ya nah terkait tentang mengetahui potensi lebih lanjut nih Mbak sebenarnya ada gak sih cara atau mungkin tes yang biasa dipakai gitu Mbak mungkin kayak DICK atau MBTI nah betul biasanya apa nih tes-tes yang dipakai buat kita mengenali diri kalau jaman sekarang ya itu tuh gampang banget teman-teman karena udah ada internet ya beda jaman saya jaman dulu kita kecil gitu kalau misalnya jaman sekarang tuh teman-teman tinggal ketik aja MBTI gitu ya atau teman-teman tinggal ketik aja DISC gitu itu tuh banyak banget personality test yang populer gitu ya dan itu bisa diakses secara free gitu ya sama teman-teman gitu nah itu tuh sebenarnya dua yang saya sebut tadi adalah sekarang juga sebenarnya ada yang lagi lumayan kalau di Paragon tuh kita lagi coba lihat ada Crystal Now gitu ya nah kalau Crystal Now itu dia malah lebih lengkap lagi tuh ada gabungan-gabungannya semua gitu itu teman-teman banyak sekali yang bisa diakses secara free kalau mau iseng-iseng gitu untuk mengetahui bener gak sih kata orang gue jagonya ini menurut tapi kitanya masih ragu gitu teman-teman bisa isi disana gitu itu kayak sesimple questionnaire lah gitu ya kita ngisi-ngisi-ngisi-ngisi nanti akhirnya keluar oh ternyata kamu orangnya apa sih gitu ya oh ternyata tipenya SC misalnya ya karena kan kalau misalkan LSE kita bahas sedikit tentang DSC ya orang D itu lebih dominance, lebih berani, lebih target, lebih ambil resiko gitu ketika dia orang I, dia lebih influence gitu ya lebih apa mungkin kalau yang jadi pembicara gini nih ngomong di depan banyak umum misalkan gitu ya itu pasti yang akan lebih pede itu yang lebih pede itu orang-orang I tuh biasanya gak usah prepare pun kayaknya udah tinggal cuap-cuap gitu ya udah langsung tapi kalau misalkan kayak orang S tuh orang-orang yang sabar, yang steady gitu ya apa bener-bener justru tipe yang pendengar tipe yang dia akan justru membantu bener-bener jadi good supporter banget gitu buat temen itu orang-orang S tuh cinta damai sih biasanya kalau orang S ya nah kan kalau orang C itu compliance dia tuh lebih yang taat sama peraturan lebih detail lebih senang analisa data nah itu jadi temen-temen nanti akan keluar hasilnya biasanya gak selalu cuman keluarnya satu ya tapi bisa jadi misalkan SC gitu nah SC itu berarti ya temen-temen adalah kombinasi lebih dominannya mungkin di S nya gitu baru nanti ada C nya jadi mungkin temen-temen orang yang ibaratnya bukan yang berani tampil di depan umum lebih kayak cinta damai lebih kayak supporter gitu ya tapi senang juga buat analisa nah nanti dari situ tuh biasanya kita bisa nyocokin oh orang-orang tipikal kayak gini itu akan cocoknya buat ditempatin dimana ya misalnya itu baru satu test gak ada yang salah ya Mbak ya maksudnya gak ada yang lebih baik dari yang lain gitu ya D pun sama baiknya sama I sama baiknya sama S sama baiknya sama C gitu ya 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 karena kita sering banget dan jangan sampai kita SC terus kayaknya aku gak bisa DDI jangan salah gitu ya bener-bener jadi kayak terutama kita ya di leadership gitu banyak tuh yang bilang kayak leader itu orang-orang D nah itu yang pengen kita rubah tuh di dalam pemimpin ID karena siapapun bisa menjadi pemimpin dengan caranya masing-masing gitu ya bener-bener misalnya dia S ya mungkin dia memimpinnya ala Gandhi gitu kan misalnya C ala Hatta gitu kan gak semua leader itu kayak Bung Karno gitu kan bener-bener karena kan leader itu gak sama semua betul dan justru itu sih sebenarnya mas yang bikin dunia ini jadi semakin seru dan semakin dinamis karena setiap orang itu halnya bisa jadi berbeda gak akan sama jadi ketika saya masuk dulu kenapa sih saya tertarik masuk psikologi gitu ya karena sebenarnya kita udah yakin wah di dunia itu gak pernah ada satu orang pun yang sama even nih orang kembar ya kan kembar aja antara kembaran A sama kembaran B tuh bisa beda kan justru memang disitu pinter-pinternya kita untuk lihat dimana sih kita di SC dari penjelasan yang singkat tadi saya orang tipe apa kira-kira kelihatannya aja nah coba teman-teman silahkan tipe apa nih Mbak Nurul nih kelihatannya coba teman-teman atau Mas Aji ngebak-ngebak nanti udah buat voucher para tuan gak Mbak Mas Aji ngebak aku dong gitu aku tipe kala tipe kala apa sih kan tadi sudah disang oh ini tipe C tipe S tipe I tipe I iya tipe I tipe I oh macam-macam ya tipe I 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 banyaknya rata-rata D I S ada C juga oke nah jadi ini beberapa juga nilai apa nulai beberapa kali dulu dulu tuh ketika saya baru banget masuk Paragon itu karena mungkin ngeliat saya kayaknya suka ngomong cerewet gitu ya langsung orang-orang tuh pada mikir kamu orang I ya gitu ya kayaknya langsung ngebaknya seperti itu gitu ya karena saya di kalau di Paragon saya dipanggil UY gitu ya karena Nurul tuh banyak banget udah mainstream kalau di Paragon dulunya jadi bener-bener tipikal yang rapi detail semangat iya yang gak kelihatan kan tipikal yang rapi pokoknya bener-bener harus semua tuh kayaknya tertata pengennya tuh sistematis gitu dulu-dulu tuh sebenernya saya tipikal orang kayak gitu nah tapi apa kayak tadi pertanyaannya Mas Aji gitu saya mau mencoba untuk ngeksplore diri nih gitu ya ketika ibaratnya dapet bicara di depan umum tiba-tiba harus nge-lead tim misalnya kayak gitu kan segala macem gitu padahal kan tadinya tipiknya nih gak pedean banget nih gitu ya sebenernya gitu tapi ketika di challenge untuk mendapatkan tugas-tugas yang baru kita coba untuk growth mindset kita coba untuk terbuka nah akhirnya itu semua dicoba kan teman-teman nanya apakah kepribadian itu pasti tetap sih gitu sekali kita tes C tuh kayaknya bakal C terus enggak juga gitu ya karena kita pun manusia kita akan seiring lingkungan kita berubah seiring dengan pekerjaan atau apa yang kita kerjakan berubah kita juga sebenarnya ikut menyesuaikan teman-teman jadi akhirnya sekarang saya profile jadi somehow seperti itu ya teman-teman jadi enggak perlu ngerasa labeling aku orang apa gitu tapi yang penting teman-teman justru mau berubah nah justru karena saya ngerasa dulu saya kurang D saya kurang I kayaknya kurang sabaran juga gitu nah disitu setiap dapet tugas atau challenge untuk malah yang kayaknya nih challenge-nya bisa deh nge-develop itu ambil kita juga jadi lebih berwarna bisa dapetin experience experience baru disitulah sebenarnya kita belajar dan bisa jadi lebih apa ya jadi enggak disitu aja gitu loh kemampuannya gitu oke Mbak Nurul ini karena waktunya udah hampir habis pertanyaan sebelum kita nanti tanya jawab gitu ya Mbak ada pertanyaan yang aku penasaran banget karena Mbak Nurul kan mewakili Paragon sebenarnya kalau di Paragon kita berbicara masalah Paragon orang kayak gimana sih Mbak Nurul yang dicari sama Paragon what is Paragonian kayak tipenya kayak gimana nih sebenarnya setiap perusahaan itu ketika kita merekrut mereka pasti akan merekrut orang-orang yang sejenis maksudnya ibaratnya sesuai dengan value atau sesuai dengan culture perusahaan jadi kalau misalkan teman-teman buka nih gitu ya grow at Paragon atau Paragon ID gitu ya di Instagram kita jangan lupa di follow sebenarnya disitu teman-teman bisa melihat bisa merasa apa sih culture di Paragon seperti apa sih pelingkungannya atau budayanya gitu karena gak jauh-jauh orang yang kita rekrut sebenarnya adalah yang kita harap bisa lari bareng sama kita gitu ya bisa satu harmoni gitu ya satu culture sama kita itu sih sebenarnya yang kurang lebih dicari sebenarnya sama Paragon kalau apa namanya talent-talent terbaik dari luar sana disesuaikan dengan posisi apa yang di-apply ataupun technical skill yang mungkin teman-teman punya cuman di luar itu culture adalah sesuatu yang paling yang paling apa ya yang paling penting gitu makanya tadi kenapa saya bertalik-tali bilang penting buat kita untuk mau belajar untuk mau mendef mau loh gitu buat belajar mau loh gitu buat mendevelop dirinya gitu biar gak di situ aja karena Paragon itu mimpi kedepannya besar banget teman-teman sehingga kita juga butuh talent-talent baru yang sama punya mimpi besarnya sama Paragon sehingga berarti orang-orang yang berdampak yang inofaat buat sekitar kalau enggak nanti terkaya nanti ya gimana oke kalau gitu siap siap gitu mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman oke oke mba Nurul kalau gitu kita nanti akan kembali lagi mba Nurul kita kita ke pembicara selanjutnya dulu kayaknya yang kita bisa bahas nanti kelanjutannya kita bertiga di akhir oke makasih banyak Mba Nurul jangan kemana-mana dulu ya Mba Nurul nanti kita balik lagi buat ngobrol bertiga oke selalu ready disini oke ya kalau gitu sekarang kita ke pembicara berikutnya sepertinya sudah banyak juga ini yang nungguin sama Manik Manik sebelum kita ngobrol lebih lanjut gue mau bacain sedikit dulu tentang Manik jadi Manik co-founder dari centenials.id bacanya bener ya bro takut salah baca bener bang centenials.id ketua BMIM ya ketua BMIM FKM UI tahun 2018 ketua BMIM UI 2019 mantap dan sekarang juga sebagai caretaker dari tata.muda teman-teman yang belum follow silahkan follow kayaknya disini semua udah follow ya etata dot muda fun fact penggemar Digimon dan bahkan menjadi inspirasi bahasanya di TEDx UI oh yes Digimon nih tontonan gue waktu kecil nih gue juga tontonan Digimon favorit agak ngobrol disini anyway welcome selamat datang di cara belajar ini suara gue gak ngelag-ngelag kan ya tadi agak halo 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 apa kabar baik Bang Alhamdulillah gimana kabar Bang kabar baik Alhamdulillah bro sip Manik mungkin buat memulai nih lagi sibuk apa dan apa yang tadi kan Manik kan sedang aktif di dua gerakan ya 6 mungkin bisa diceritain sedikit apa sih yang gerakan yang dilakukan dan kira-kira apa yang diperjuangkan Halo teman-teman semua salam kenal sekali lagi buat yang belum kenal nama gue Manik mengangkapnya Manik Marga nama Endra sekarang tadi tadi dijelaskan sama Bang Aji tentang beberapa organisasi atau komunitas yang saat ini sedang digeluti yaitu ada centenials.id dan tata.muda jadi sekarang nih lagi fokus di dua komunitas itu untuk dicoba digerakan kalau misalnya centenials.id itu fokusnya pada generasi Z jadi kita menghubungkan aktivis aktor musisi influencer komunitas bahkan dari anak-anak generasi Z mereka punya tempat itu gitu ya mereka punya tempat untuk berbaur dan mengeksplore diri sebagai generasi Z untuk mengetahui apa kebutuhan mereka maupun mengembangkan potensi mereka sebagai generasi Z selain itu juga gue sama teman-teman lagi di tata muda tata muda itu apa tata muda adalah komunitas yang fokus pada youth empowerment jadi kita ingin menjadikan anak-anak muda ini gitu ya mereka berdaya secara individu gitu tidak hanya dijadikan sebagai objek sekali lagi tapi mereka bisa menjadi subjek yang berdaya gitu mereka adalah orang-orang yang punya pemahaman yang baik mereka punya kesadaran yang baik sehingga akhirnya mereka mau berjuang katakanlah dimanapun tempatnya dimanapun sektor isunya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang mereka miliki sekarang ya gitu dan tata muda ada di situ untuk memfakilitasi itu semua supaya anak-anak muda ini punya tempat atau rumah ya gitu dan kita punya beranda namanya jadi kalau misalnya pemimpin.id punya teras belajar kita punya beranda tata muda gitu ya kan sama-sama di beranda di teras jadi mantap ntar gantian lah kita yang main ke berandanya tata muda oke boleh 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 oke 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 bentar sebelum lanjut ini kayaknya gua agak pending ya gua mau out bentar ntar balik lagi soalnya takutnya nanti nyampe nya gak sama gitu ya emang agak delay ya gua cabut bentar ya ntar gua balik lagi sorry teman-teman oke sambil nungguin Kak Aji nih mungkin Kak Manik boleh dong ceritain suara ku masuk ya Kak Manik boleh dong ceritain juga masuk kasna oke boleh dong ceritain juga tentang sebenernya harapan Kak Manik buat anak muda Indonesia sekarang tuh apa sih terutama Kak Manik kan sekarang representatif anak muda banget nih enggak juga sebenernya Kak enggak juga kalau misalnya apa ya merepresentasikan gitu mungkin masih belum tapi tadi bilang kalau usianya ya masih anak-anak muda kayak gitu cuman apa sih harapannya ya tadi itu sebenernya sudah digambarkan dengan kenapa akhirnya muncul komunitas tata muda maupun satenials.id karena ini adalah personal value saya sendiri sih Kak jadi pengen banget gitu sekali lagi punya apa ya tempat hub atau tempat kumpul gitu buat anak-anak muda mereka yang merasa mereka belum punya kapasitas mereka masih insecure dengan pemampuan mereka sendiri gitu untuk gabung sama-sama untuk punya wadah sama-sama gitu bukan untuk saling menjatuhkan bukan saling akhirnya membuat apa ya malah makin insecure gitu ya tapi justru ada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang bisa saling bergabung gitu artinya memberikan support satu sama lain supaya apa ya dari anak-anak muda itu kekuatannya kapan sih gitu apa sih adanya kekuatan dari anak-anak muda ya ketika mereka bersolidaritas ketika mereka kumpul sebagai kekuatan-kekuatan kolektif kayak gitu jadi kedepannya harapanku buat semua anak-anak muda di Indonesia adalah mereka menyadari potensi mereka secara individu tapi di sisi lain mereka juga mau buyup ya mereka mau dibutong royong katakanlah bahasa Indonesianya ya menurutku secara filosofi sangat baik antar sesama anak-anak muda supaya potensi tadi individu-individu itu bisa bergabung menjadi potensi kolektif dan ini mungkin yang sering-sering yang aku sampaikan gitu ya kalau misalnya aku sendiri mungkin melihatnya sudah tidak lagi memberikan penekohan terhadap anak-anak muda sebagai tokoh utama katakanlah gitu kalau misalnya menekohkan hanya salah satu orang-orang tertentu gitu kenapa? karena kalau misalnya bisa kita lihat gitu transformasi superhero kita gitu kita melihat dulu mungkin anak-anak muda dulu melihatnya Superman itu yang keren gitu kayak manusia serba bisa tapi dia cuma satu orang gitu tapi ada konsep superhero baru yang menurutku jauh lebih baik untuk kita maknai yaitu Avengers teman-teman bisa lihat bagaimana Avengers itu muncul satu sama lain mereka berkuyuk gitu ya ada Black Widow, ada Captain America, ada Iron Man atau kalau misalnya di Indonesia kita punya apa namanya gundala gitu ya nanti bentar lagi akan ada Avengers versi Indonesia juga gitu apa sih maksudnya yang mau disampaikan? bahwa tadi Superman sudah selesai masa-masanya kita sudah selesai melihat atau menekohkan anak-anak muda hanya kepada satu individual saja potensi yang seolah-olah bisa segalanya tapi sebenarnya tidak juga gitu melainkan kita harus transformasikan itu gitu dari yang namanya Superman jadi seperti itu itu sih yang diharapkan supaya anak-anak muda bisa berkumpul satu sama lain mantap maaf-maaf tadi gue ke kick tapi mudah-mudahan sekarang udah nggak pending thank you Hasna nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi tolong back up lagi Hasna di sini agak lagi ngaco sinyalnya tapi anyway tadi gue ngikutin diskusi lo sama Hasna gue setuju banget sih jadi kayak misalnya sekarang itu udah nggak jamannya lagi gerak sendirian gitu ya makanya di pemimpin ID pun kita misi kita dan visi kita kita tidak membuat leader tapi kita membuat ekosistem kepemimpinan makanya kita selalu ngomongnya ekosistem karena kita nggak bisa lagi nih geraknya geraknya hanya satu orang gitu kita harus geraknya barengan tadi yang kata Manik bilang geraknya as Avengers gitu bukan geraknya as Superman gitu itu udah too old lah kalau kita perang sendirian gitu ya nah tapi kalau kita ngomongin balik lagi ngomongin anak muda nih Nick menurut lo sendiri sebenarnya potensi besarnya hanya anak-anak muda ini apa sih bagaimana lo ngelihat si anak-anak muda ini sebenarnya kita itu bisa bisa apa gitu ya kalau misalnya kemewahan terakhir dari seorang anak-anak muda adalah idealismenya gitu banget cuman kalau misalnya kita bisa menggali lagi lebih dalam sebagai anak-anak muda yang mungkin merasakan langsung gitu anak-anak muda ini cenderung kita punya pemahaman yang jauh lebih clear terhadap sebuah permasalahan kita ada yang hitam ya kita bilang itu hitam ada yang putih ya kita bilang itu putih meskipun hidup adalah aku-aku tapi apa yang mau disampaikan disini adalah anak-anak muda ini punya kecenderungan melihat hidup itu lebih pedih aja untuk menyatakan sikapnya gitu ya kalau putih ya bilang putih kalau misalnya hitam ya bilang putih artinya apa? artinya mereka punya value yang masih baik gitu ya masih murni tidak di apa ya atau belum ada banyak sekali hambatan-hambatan lain yang mereka harus pikirkan entah itu permasalahan ekonomi mumpung anak-anak muda yang atau masalah-masalah lain yang bisa kita bilang akhirnya menghambat mereka untuk bisa berpikir optimis gitu penderung malah lebih realistis itu yang harus dikembangkan sih sebenarnya potensi-potensi value-value yang masih baik value-value yang masih pure gitu dari anak-anak muda itu itu adalah sebuah hal baik yang bisa dikembangkan dari anak-anak muda sebagai potensi yang sangat besar kenapa? karena kedepannya gitu akan lahir berbagai macam karya maupun inovasi dari anak-anak muda ini yang punya kejelasan sikap atau kita karena kita membuat teknologi yang sering yang seringkali terjadi gitu teknologi yang ada mendisrupsi nah yang bisa dikembangkan sama anak-anak muda dengan value yang tadi dimiliki adalah anak-anak muda ini kita mengembangkan apa namanya tadi gitu yang dia punya value-nya yang cukup baik kemudian dia melihat teknologi sebagai disrupsi ini tapi dia menggantikan disrupsi itu tetapi dengan karya dan inovasi yang tadi berpihak misalnya sama siapa berpihaknya berpihak sama masyarakat gitu tau ya mbak katakanlah kayak nonton start-up gak bang? kayak misalnya ya ya ini cuman selenten aja sih termesu dikit jadi kalo misalnya bisa kita lihat itu sebenernya kan kreatif terhadap pembuatan teknologi yang selalu mendisrupsi gitu ya sementara apa yang dibuat sama Siodalmi dan sama Namdosan adalah teknologi yang mereka punya ya itu punya keberpihakan ada value-nya gitu nungsil itu buat apa yang tunanetra segala macem nah itu akhirnya apa artinya ya kita anak-anak muda tadi gitu jadilah kita sebagai Siodalmi atau Namdosan di kemudian hari yang punya keberpihakan terhadap teknologi yang tidak hanya mendisrupsi tapi itu punya kayaknya lo tim Namdosan ya gue tim Hanjipyong soalnya jipyong sih bang sebenernya jipyong-jipyong tadi soalnya lo nyebutnya ga usah terus bro kayaknya lo kayaknya model-modelnya kayak timnya Namdosan gitu ya oke anyway kalo balik lagi ke anak muda gitu oke itu tadi memang anak muda itu kan terkenal dengan energinya yang besar gitu ya kalo kita itu melihat kemarin kita sempat diskusi di grup sama mentor kita ngomongin potensi itu kayak air di dalam danau gitu ya jadi gede sebenernya energinya tapi kalo ga dipake ya dia hanya jadi air gitu tapi ketika air itu dibolongin gitu ya diambil arus airnya dan dibuat muter turbin gitu ya dia bisa jadi listrik gitu kan baru disitulah mereka berdampak gitu dan ini juga yang gue liat ke anak-anak muda kayak Indonesia gitu kita punya punya segini banyaknya anak muda tapi kalo misalnya kita hanya di danau gitu ya ya dia hanya akan jadi energi yang disimpan gitu tidak akan berdampak apa-apa ga bisa nyalain lampu, ga bisa listrik gitu kan tapi ini harus diarahkan nah tapi permasalahannya adalah arahnya harus bener nih gitu jangan sampai ini air yang di dalam danau ini jadi banjir gitu kan jangan merusak orang gitu kan tapi harus kayak bener-bener diarahin ke pembangun listrik misalnya jadi listrik gitu kan nah kalo lo ngeliat sendiri ini kita ngomongin spesifikly ngomongin tentang Indonesia gitu ya anak-anak muda Indonesia itu sebenernya kekuatannya apa sih, apa khasnya anak-anak muda Indonesia yang sebenernya kalo kita arahin yang bener nih Indonesia bisa jadi gede nih ini bisa jadi karakteristik wah ini karakteristik cukup sulit ya kalo di Indonesia sendiri cuman kalo misalnya bisa gue bilang gue tadi sepakat banget sih bang sama yang tadi filosofinya danau gitu ya air segala macem karena kalo kita lihat lagi di Indonesia cuman kita mengkondisikannya ada tentang keberagaman ya gitu yang sangat-sangat diverse ini adalah potensi yang sangat besar tentunya yang sangat-sangat besar gitu negara mana lagi sih yang masih punya ratusan macam bahasa gitu yang akhirnya tidak mendominasi bahasa yang lain tumbuhnya bahasa Indonesia di Indonesia pun akhirnya juga gak selalu akhirnya menghapuskan bahasa-bahasa lain artinya uniknya adalah kekuatan-kekuatan universal globalisasi yang mungkin masuk juga ke Indonesia lahan-lahan mungkin memang akhirnya merubah ke kondisi dunia kita tapi di sisi lain kesadaran kita akan kolektifitas kesadaran kita akan keberagaman itu sendiri itu adalah suatu hal yang sebenarnya bisa jadi potensi yang sangat besar bayangkan kalo misalnya orang-orang yang punya latar belakang budaya yang sangat berbeda dan beragam ini kemudian mereka bergerak tadi kalo misalnya yang Bang Aji bilang mereka punya ekosistem memimpinnya masing-masing di daerahnya masing-masing dan secara serentak mereka melakukan itu semua perubahan besar apa yang bisa dilakukan ini dirasakan di Indonesia dari masalah stunting katakanlah atau masalah-masalah kesehatan yang sedang menyebabkan di Indonesia tapi ketika anak-anak budaya bergerak dari berbagai macam pencuru ya mereka bisa sangat-sangat potensial untuk mempunyai impact yang sebesar-besarnya dan selain itu mungkin yang paling terlihat adalah jumlah orang-orang kan selalu bilang Indonesia emas 2045 bonus demografi dan lain-lain tapi sekali lagi jumlah ini ya hanya akan menjadi jumlah atau tadi ya Bang bilang energinya ya energi besar gitu kita katakanlah di Indonesia kita punya energi-energinya besar ada di anak-anak muda tapi balik lagi ketika energi besar ini kemudian tidak dimatihkan atau bisa kita bilang sebutlah Indonesia yang tadi Bang Aji di filosofikan sebagai danau ya dia hanya menjadi danau depan tapi ketika si danau ini tidak atau air di dalam danau ini tidak dimanfaatkan dengan satu potensi yang sangat itu justru malah kita membobol pinggiran-pinggiran danau yang akhirnya menjadi banjir yang tadinya diharapkan jadi bonus demografi ya jadi bencana demografi gitu kenapa ketika kita tidak menyadari itu besarnya apa besarnya jumlah energi kita sebagai anak-anak muda tentu saja di Indonesia sebagai kelompok usia yang paling besar gitu ya diantara yang lain di samping itu juga kita punya diversity yang begitu besar juga nah potensi-potensi ini harus mulai disadari dan harus kita mulai gimana caranya ya itu dengan berkumpul, berkolektif jangan lagi sendiri-sendiri nanti partikel-partikel air di dalam danau nya ya tidak bergerak, terarah dengan baik nanti ya berpencar dan akhirnya malah menjadikan itu sebagai sebuah bencana itu sih menjimbangnya secara umumnya ya ya gua setuju banget sih sama yang tadi lu bilang keberagaman gitu ya mungkin kalo kita kemarin juga jadi tadi gua jadi inget kata-katanya Pak Menkes yang baru nih ketika dia kemarin jadi menteri gitu ya dia bilang kekuatan utamanya orang Indonesia itu adalah sosialnya jadi kayak kita itu punya value sosial yang tinggi kita itu tidak terbiasa melihat ada orang yang kesusahan gitu sekarang tinggal bagaimana menggabungkannya itu gitu kan bagaimana menggerakkan supaya orang-orang Indonesia ini itu bisa punya visi yang sama jadi nggak jalan sendiri-sendiri gitu ya makanya tadi dan sebenarnya kita as country gitu ya kita sudah terbiasa dengan perubahan sebenarnya karena kan kita di negara yang bencana itu sudah jadi kehidupan rutin gitu ya karena kita di ring of fire, kita juga banyak tsunami jadi sebenarnya kita itu sudah terbiasa untuk beradaptasi beda sama kayak misalnya Eropa yang negaranya aman aja gitu ya kita tidak pernah ada konflik, tidak pernah stabil gitu jadi mereka sebenarnya adaptasinya tidak terlalu baik gitu malah justru Indonesia, orang-orang Indonesia itu dilahirkan untuk bisa beradaptasi dengan cepat gitu nah jadi mungkin itu juga yang kayaknya harus kita lebih tingkatkan gitu ya dan kita sama anak-anak muda ini harus lebih diperjuangkan gitu ya kalau lu anak muda Indonesia lagi gitu ya, lu biasa berubah, lu biasa berbeda jadi nggak ada alasannya nih kita pecah gitu ya ini mungkin sebelum kita ke diskusi tanya jawab nih Manik satu pertanyaan lagi deh, ngomongin tentang leadership ngomongin tentang kepemimpinan terutama kepemimpinan di bidang di era digital gitu ya kayak sekarang itu banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya sudah menjadi pemimpin contohnya sesimpel gini deh follower Instagram deh, Instagram itu kan namanya follower gitu kalau misalnya lu lihat di antonimnya antonimnya follower itu kan leader kalau bahasa Inggris ya kan, berarti kalau kita punya follower 100, 500, 1000 kalau Manik mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu gitu ya berarti kan lu udah menjadi leader dari ratusan ribu orang gitu nah ini yang kadang-kadang kita, kita anak-anak muda ini nggak sadar nih kalau kita sedang memimpin lewat sosial media kita lu ada masukan nggak atau ada pesan nggak buat anak-anak muda bagaimana kita bisa menjadi pemimpin di era sekarang terutama di era sosial media kayak gini oke, ya ini menarik sih Bang, ini zamannya influencer ya, katakanlah kayak gitu orang-orang udah kenal lebih ke influencer karena ada influence yang mereka berikan segala macam kayak gitu tapi kalau gue secara personal gitu memandang nggak apa-apa kita nge-follow orang lain tapi tadi bener banget yang Bang Aji bilang gitu kita juga nggak lupa kalau misalnya kita punya followers gitu artinya apa? artinya sebenernya teman-teman gitu tanpa kita me-follow seorang influencer pun gitu kita adalah influencer bagi diri kita sendiri dan followers-follower kita apa maksudnya? jadi sesederhana teman-teman create content ini kan kita di dunia yang content banget ya, semuanya tentang content cobalah teman-teman sendiri juga mencoba ini atau jadikan platform yang teman-teman anggap itu sebagai social media teman-teman untuk mengeksplorikan diri juga sebagai platform untuk kita explore dan belajar lagi tentang menjadi seorang pemimpin tadi gitu dengan cara apa? ya create content, teman-teman bisa ceritakan tentang foto sederhana tapi teman-teman ingin bicara, ingin bilang bahwa foto ini ternyata menggambarkan kegiatan saya, menggambarkan perjuangan saya, struggle saya selama beberapa bulan kebelakang misalnya mengalami pandemi dan lain-lain gitu jadi, sebelum melihat ke influencer-influencer lain gitu coba lihat dulu ke diri sendiri dan jadikan itu sebagai momentum bagi teman-teman semua untuk meng-influence orang lain untuk belajar memimpin gitu karena, ya balik lagi gitu, pemimpin ini gak melulu gak melulu tentang kita harus ada di posisi atau jabatan tertentu gitu kalau misalnya teman-teman melihat Manik sebagai Kipua Bank UI atau Manik sebagai co-founder dari Centennial.id dan lain-lain gitu coba lihat lebih dalam lagi karena yang sejatinya dari proses leadership bukanlah jabatannya bukan posisi, tapi aksi-aksi apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin tersebut kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tersebut sehingga akhirnya bisa influence people gitu ya bisa change their mind, change their behavior sampai akhirnya dia juga terinspirasi dimanfaatkanlah dunia digital ini sebagai cara kita untuk memimpin yang konteksnya adalah inspiring people jadi meng-inspiringnya itu potensi besar yang sebenarnya bisa dimiliki oleh anak-anak muda sekarang kita saling meng-inspirasi satu sama lain karena ya sejatinya selama hidup kita belajar pun menjadi seorang pemimpin kita akan terus berproses dan belajar terus menolak jadi yang mantap karena menguntung yang ada memanfaatkan platform-platform yang ada untuk itu semua belajar dan meng-inspirasi Wow, benar tadi gue garis bawain yang penting itu influence-nya, meng-inspirasinya gitu tadi karena lu bilang sekarang itu banyak banget orang-orang kan co-founding sesuatu gitu ya jadi co-founder dan sebagainya which is good tapi yang penting bukan jadi co-foundernya itu yang selalu gue dan teman-teman pemimpin ID juga kita selalu tekankan yang penting itu bukan title-nya leadership is not about position leadership is about action jadi nggak penting kita posisinya CEO, co-founder dan sebagainya yang penting tadi kalau kata Manik bilang gitu ya yang penting itu influence-nya, dampaknya aksi apa yang kita lakukan itu kan yang sebenarnya harusnya menjadi tujuan utamanya gitu ya bukan menjadi terkenalnya gitu ya Manik ya bener, bener banget thank you Manik oke, kalau gitu kita langsung ke sesi tanya jawab kita ngobrol bertiga kita angkat, ajak lagi Mbak Nurul halo Mbak Nurul, belum ketiduran kan Mbak? belum dong, seru banget dari tadi dengerin Manik sama Mas Aji loh oke, oke, oke kita ngobrol bertiga dulu nih oke, ada mungkin pertanyaan dari Panitia ada pertanyaan yang sudah masuk nah, sudah ada tiga baik, pertanyaan yang pertama dulu nih dari Gabriela Hustajulu saya ingin bertanya bagaimana cara menjadi pemimpin muda yang terkadang anak muda itu diragukan untuk menjadi pemimpin wah ini kayak daily life-nya kita sebagai anak muda ya makanannya anak muda diragukan sedih banget dia diragukan iya bener sedih banget oke, mungkin sebelum ke Manik Mbak Nurul dulu deh udah open mic gimana Mbak? ini menarik ya diragukan apa yang harus kita lakukan oke, nah justru sebenernya gini temen-temen ini tuh menariknya adalah kalau misalkan saya berkaca sama Pak Raguan sih gitu ya jadi kalau misalkan di luar sana masih banyak banget orang yang kayaknya meragukan anak muda atau Gen Y atau Gen Z gitu ya itu gara-gara ah kayaknya lu tuh pengalamannya belum ada dan lain sebagainya dan justru tugas kita sebagai si anak muda tadi adalah kita tunjukin tadi kalau tadi Manik bilang yang penting tuh aksinya apa nah itu gitu ya jadi action temen-temen tuh harus bisa action gitu harus bisa menunjukkan bahwa kita tuh bukan seperti yang mereka kira gitu bahwa kita juga bisa kok mewujudkan aksi-aksi yang mungkin generasi-generasi sebelumnya nggak bisa wujudkan let's say kita talk about Paragon misalnya kalau temen-temen lihat tadi mungkin lihat di video gitu ya ada nggak sih orang yang tua-tua di Paragon aduh kayaknya nggak ada CEO-nya aja masih muda banget gitu kan CEO-nya aja masih muda banget gitu mungkin temen-temen gue udah sering lihat gitu ya Pak Salman gitu kan CEO kita aja masih muda banget gitu masih enak banget buat diajak ngobrol buat diajak diskusi gitu ya jadi kalau misalkan dibilang siapa sih orang yang melahirkan brand terkena Wardah misalnya atau Emina atau mungkin makeover sekalipun yang orang lain sempet ada yang ngira itu brand luar gitu ya itu bukan generasi yang nyak babe kita gitu ya tapi justru itu generasi-generasi kita temen-temen gitu ya jadi yang masih sama-sama secara usia masih 20an tahun loh gitu masih under 30 tapi kita membuktikan bahwa kita punya potensi gitu ya kita yang justru melahirkan masa depan gitu ya jadi kalau misalnya emang sih jadi kalau ibaratnya dulu tuh di Paragon tuh CEO-nya suka bilang bahwa kenapa sih Paragon milih anak muda gitu ya karena sebenernya memang anak muda itu minim sama pengalaman tapi justru kita yang bikin masa depan sebenernya nah makanya disitu jadi menunjukkan gitu ya kita yang bikin masa depan temen-temen jadi makanya lebih percaya sama anak muda justru karena kan nanti ke depan segmennya segmennya marketnya itu kan sebenernya justru orang-orang seumuran kita yang bahkan lebih muda lagi dari kita jadi yang paling ngerti mereka siapa sih ya kita gitu kan jadi mau bikin produk apa gitu yang mereka akan pakai segala macem justru kita harus tunjukin kita bisa tadi kalau kata Manik aksinya apa terus juga yang seru dari Manik itu tadi sebenernya soal kolaborasi gitu ya karena kalau kita cuma sendiri ya Mas Aji mungkin mungkin ada tuh beberapa temen-temen yang mikir gue bisa apa ya kalau sendiri ya tapi kadang ketika kita bersatu akhirnya si A punya kekuatannya apa si B punya kekuatannya apa akhirnya pas ketika dikolaborasiin itu jadi sesuatu yang luar biasa gitu jadi jangan ragu lah jadi gak usah justru sekarang harus bangga ya Mbak jadi anak muda gitu kalau ditanya oh lu ah Gen Y bisa apa oh tenang langsung gitu aja tenang nanti saya bikin sesuatu perubahan sekarang makin-makin sering nih kita dipertanyakan emang anak-anak muda udah ngelakuin apa gitu kan bener-bener oke oke Mbak Nurul sekarang ke Manik deh gimana nih menurut lo pasti pernah lah diremehkan gitu kan apalagi waktu dulu mungkin demo-demo gitu kan di tempat para wakil rakyat gitu ini anak muda anak kemarin sore ngapain gitu kan gimana caranya lo menyuarakan kalau bro sorry gue anak muda tapi gue bisa making something oke oke ya ini ini sih ya yang mungkin sering sering terjadi tadi ceritanya Mbak Nurul dan jawabannya Mbak Nurul juga udah bagus banget cuman kalau misalnya dibawa ke ranah personal gitu sebenernya yang mau gue sampaikan nih ya Bang sama teman-teman semua adalah jangan lupa kalau ya you are valid gitu apapun suara lu kehadiran lu eksistensi lu itu semua valid gitu ketika itu valid artinya kita sebenernya bisa untuk eksis kita bisa untuk hadir bersama dengan orang-orang yang mungkin jauh lebih tua daripada kita gitu dan karena kita valid kita eksis gitu saatnya kita diberikan ruang kemudian bicara upaya-upaya meremehkan upaya-upaya meremehkan segala macem itu bisa jadi muncul terus karena apa ya mungkin namanya agaisem gitu ya ada sebuah bentuk diskriminasi terhadap kelompok usia yang itu terus dilanggengkan makanya nih kedepannya sebelum akhirnya kita bicara tentang bagaimana anak-anak mudanya itu sendiri harus apa menurut gue secara pribadi anak-anak muda juga harus menghentikan atau melakukan budaya agisem itu sendiri jadi top untuk meremehkan orang-orang yang kita anggap lebih muda daripada kita mereka tidak memiliki pengalaman yang lebih baik daripada kita dan lain-lain tidak kenapa? karena dunia ini, dunia digital ini menghubungkan atau bahkan menciptakan yang impossible karena dulu mungkin kita tidak pernah tahu bagaimana kegiatan orang-orang di Amerika Serikat bagaimana demokrasi di Amerika Serikat tapi kita kemarin melihat bagaimana kejadian di kapital atau segala macem artinya apa kita bisa menyaksikan secara langsung itu semua dan tidak butuh pergi ke US akhirnya mengetahui bagaimana US itu sendiri tidak butuh untuk jadi pejabat dulu akhirnya tahu bagaimana kerjaan-kerjaannya dulu tapi kita sudah bisa memahami dan belajar itu semua dari awal dari sekarang dengan dunia digital ini jadi jangan khawatir, jangan takut kalian semua valid, mendapat kalian itu valid suara kalian valid, karya-karya kalian itu valid dan bagaimana caranya untuk kemudian mevalidasi kevalidannya itu sendiri yaitu dengan being consistent ini yang harus selalu dijaga konsistensinya silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang pernah tahu ceritanya jadi ada lomba dulu diantara katak-katak yang lain sampai akhirnya ada yang menang sampai ke paling atas tower karena dia lomba melompat katak-kataknya itu waktu ditanya, kenapa kamu bisa menang? karena saya tidak mendengarkan orang-orang yang berteriak di bawah saya untuk saya bisa mencapai kembali saya di atas go on sama mimpinya teman-teman semua konsisten sama mimpi-mimpinya yang penting itu sebenarnya bukan bagaimana cap orang lain terhadap kita tapi bagaimana kita sendiri melihat gampang yang kita buat apakah kita sudah cukup baik apakah kita sudah improve lebih baik dari diri kita yang sebelumnya bukan dari hasil yang orang-orang sampaikan yang menjatuhkan kita atau justru malah menjatuhkan kita gitu jadi be konsisten saja sama karya-karyanya dan ingat bahwa kita semua valid kita sudah diakui kehadiran kita sudah diakui oleh negara bukan oleh dunia semua orang punya hak untuk membuat perubahan jadi go on itu sih setuju banget dan yang paling penting juga sekarang justru di jaman-jaman sekarang menjadi anak muda adalah kebanggaan gue gak pernah merasakan anak muda sebangga sekarang kayak gila gue anak muda men itu kayak sekarang kalau dulu mungkin kan kayak dilihatnya pengalaman tapi kalau sekarang kayaknya udah mulai berubah terkait ini gue kemarin baru baca buku originals gitu ya disitu dibilangin sih ketika kita memperjuangkan sesuatu justru jangan dipakai energinya untuk melawan yang merendahkan kita misalnya tadi anak muda gitu ya kita berkarya bukan buat membuktikan ke orang-orang tua bukan kita berarti melawan orang-orang tua kayak misalnya woman atau feminis gitu ya yang memperjuangkan haknya para wanita bukan berarti dia melawan laki-laki gitu itu yang jangan sampai jangan sampai energi kita justru dipakai buat itu gunakan karyanya untuk memberi dampak pada beneficiary kita gitu kan penerima dampak kita kepada misalnya kalau kita ngomongin Indonesia ya kita buktiin anak-anak muda ini bisa membuat sesuatu buat Indonesia bukan buat kita ngalahin si orang-orang yang lebih tua bukan gitu ya karena it's a waste of energy gitu kita ngapain gitu kita justru melawan gitu itu penting kita pakai untuk melakukan sesuatu yang berdampak gitu ya pertanyaan kedua nih teman-teman dari Silvianita Asriva Kak ada tips nggak sih cara untuk menjadi pribadi yang lebih inovatif bagaimana cara mengembangkan ide yang baik untuk menciptakan inovasi baru dua inovasi-inovasi ngomong paragon lagi nih Mbak Nurul lagi deh boleh Mbak Nurul bagaimana Mbak caranya menjadi inovatif Mbak wah Mbak Nurulnya nge-lag kayaknya ya udah marek dulu deh boleh Nick gimana Nick menurut lu Nick bagaimana cara menjadi inovatif dan menciptakan inovasi baru oke pertama sih teman-teman juga harus punya satu apa ya kita duduk bareng-bareng apa yang dimaksud dengan inovasinya itu sendiri ketika kita sudah memahami bahwa inovasi tidak menurut tentang menciptakan hal yang baru tapi bisa membuat hal yang lama terus kita improvisasi kita jadikan itu jauh lebih baik itu juga sebuah inovasi nah gimana sih caranya kalau secara pengalaman pribadi gitu ya yaitu menghadiri atau melihat langsung kondisinya yang kita ingin lakukan inovasi itu ada dimana seperti apa gitu jadi kita bisa melihat kondisi lapangan karena seperti itu gitu ketika kita melihat kondisi lapangan ini secara langsung disitu pula kita bisa melihat celah-celah improvisasi apa yang bisa kita lakukan tapi jangan cuma main di lapangan aja baca-baca juga belajar-belajar juga gitu kalau misalnya bisa gue rangkum gitu Bang ya ini yang selalu jadi pegangan utama lalu ya ada tiga pegangan mau inovasi atau melakukan hal yang lebih baik lagi yaitu baca, tulis, diskusi baca, tulis, diskusi kenapa? karena dari bacaan lah kita mencari informasi-informasi yang bisa kita ketahui gitu entah itu dari buku maupun e-book ya akhirnya secara tidak langsung apa kita mencerna yang kita baca tadi gitu kita melihat realnya seperti itu dan kita menuliskan kita menuliskan apa yang ada di dalam teori-teori tersebut kita menuliskan apa yang jadi keresahan kita dan kita melihat kondisi lapangannya dan diskusikan jadi jangan sendiri balik lagi gitu tapi diskusikan dengan orang lain apakah memang benar seperti ini atau itu adalah sebuah buahana kita untuk challenge gitu ya untuk challenge lagi ide-ide kita gitu kalau misalnya di startup balik lagi gitu ya kita suka pitching misalnya ya pitching ideasnya itu adalah ketika teman-teman misalnya lagi ngobrol gitu latihan latihan untuk inovate something gitu dan jangan lupa dari baca tulis diskusi tadi itu juga harus dilengkapi sama yang tadi gue bilang turun ke lapangan dan ini saran sih ya teman-teman juga bisa memulai untuk nonton hal-hal yang sifatnya juga positif gitu ya kalau misalnya TEDx, teman-teman suka nonton TEDx gue senang banget nonton TEDx kalau misalnya lagi kosong gitu itu ideas world spreading gitu jadi teman-teman bisa melihat ide-ide yang ada gak cuman di Indonesia dan bahkan di pas negara untuk bisa jadikan sama teman-teman sebagai referensi gagasan maupun hal-hal yang teman-teman ingin cipta tapi jangan lupa sekali lagi innovate ini harus yang punya value gitu ya harus yang punya nilai nilai tambah ya betul harus ada nilai tambahnya yaitu kebermanfaatan itu sendiri gitu bukan cuma untuk innovate ya cuma sekadar innovate aja gitu mungkin Mbak Nurul nih yang lebih sorry, sorry kayaknya tadi gimana nih Mbak Nurul tadi kita udah ngomongin inovasi nih gimana Mbak Nurul menurut saya menarik gitu ya nah saya juga sebenernya sempet baca nih teman-teman gitu ya soal gimana sih sebenernya inovasi kan gak jauh-jauh dari gimana kita bisa mengoptimalkan creative thinking-nya kita gitu ya nah kadang-kadang kalau misalkan day-to-day gitu ya kita bener-bener tergulung banget sama rutin itu emang kita agak sulit tuh buat berpikir kreatif atau buat berinovasi gitu jadi selain tadi kalau misalkan melengkapi manik nih turun ke lapangan yes gitu karena dengan tahu brutal facts di lapangan kayak apa gitu ya akhirnya teman-teman jadi bisa kadang punya insight baru tapi memang kita somehow kita perlu meluangkan waktu gitu ya untuk keluar dulu sebentar dari rutin kita meluangkan waktu untuk berpikir apa ya gitu nah apa sih yang dipikirin gitu ya kita kalau teman-teman berkaca sama Steve Job gitu ya apakah Steve Job yang menemukan ponsel bukan juga gitu ya tapi kok produk Apple-nya laku banget di pasaran gitu ya kok bisa dijual dengan harga yang mahal dan orang-orang mau beli gitu nah sebenernya yang menarik dari Steve Job adalah dia mencoba untuk creative thinking dimana inovasi itu sebenernya teman-teman gak melulu harus sesuatu yang bener-bener baru gitu kayak misalkan kalau dulu ya penemu lampu gitu enggak harus kayak gitu inovasi itu kan sebenernya apa sih itu jaman dulu itu definisi inovasi jaman dulu gitu tapi kalau misalkan di Paragon kita selalu bilang inovasi itu adalah sesimpel kamu mengimprove sesuatu untuk menjadi lebih baik atau value-nya menjadi lebih dibandingkan dengan sebelumnya gitu jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat nih sekarang misalkan lihat handphone gitu ya jadi cara-cara untuk berinovasi itu sebenernya gampang lihat aja tuh misalkan kalau di Paragon lihat bedak gitu ya nah kan teman-teman misalnya lihat bedak nih ya tuh lihat handphone gitu ya pikirin aja gitu sejenak beberapa waktu teman-teman berpikir kira-kira apa ya yang kalau misalkan dari bedak yang sekarang ada kalau bisa gak sih dirubah atau ditambahin sesuatu yang akhirnya itu bisa jadi lebih menumbuhkan value misalnya gitu jadi sebenernya tuh inovasi tuh gak harus melulu dari sesuatu yang udah apa ya dari yang gak ada jadi ada tapi dari yang udah ada pun teman-teman bisa amati bisa tiru bahkan bisa modifikasi dengan tadi membaca atau segala macem untuk membuat sesuatu produk atau sesuatu benda atau sesuatu jasa itu menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu jadi sebenernya kayak gitu aja bisa inovasi dan bahkan Steve Jobs menerapkan itu teman-teman jadi gimana caranya dia ngebungkus Apple-nya itu tuh bisa sama-sama ponsel kok tapi dia bungkus dengan misalkan smartphone gitu smartphone-nya yang kayak apa sih gitu yang dia tuh tahu banget segmen marketnya nih pasti ada gitu nah jadi sebenernya tuh ketika teman-teman tahu segmennya ada berinovasi jadi menurutku sih gak perlu inovasi yang gede-gede dulu kita bisa mulai dari hal yang kecil mulai dari diri kita dulu sampai akhirnya nanti kita bisa nebarin ke komunitas ke teman-teman kita nah itu akhirnya inovasinya tuh nanti bisa jadi lebih besar gitu ya bisa jadi komunitas misalkan kayak pemimpin ID gitu kan mungkin dulunya juga dari pemikiran sesuatu gitu kan dari yang kecil dulu tapi akhirnya makin lama kan karena positif akhirnya bisa jadi semakin besar gitu nah itu sih sebenernya teman-teman jadi jangan langsung lihat gedenya ya kalau inovasi yang kecil-kecil dulu tapi kalau tadi konsisten makin diimprove diimprove itu insyaallah akan jauh lebih besar karena Paragon juga sama gitu kita dulunya kecil tapi kita selalu melihat peluang apa sih yang bisa kita improve kita bisa jauh lebih baik nah disitu baru akhirnya makin bagus deh kesana-kesananya bahkan dulu tuh saya pernah ngobrol nih Mas Aji sama salah satu senior juga di Paragon gitu ya kenapa sih lo betah di Paragon gitu ya karena kalau di Paragon tuh kita dikasih kesempatan untuk berbuat salah Mas Aji itu menarik menarik kenapa saya juga agak bingung kok jawabannya seperti itu karena ternyata ketika kita salah kita akhirnya jadi belajar untuk memperbaikinya kita jadi tahu nih oh yang lebih baik tuh yang kayak gimana dan kita harus apa gitu tapi mungkin banyak-banyak tempat lain di luar sana yang kayaknya kalau Sarah dimaki-maki gitu kan nah itu agak-agak kurang tuh gitu ya kalau misalkan buat kita kita lebih senangnya justru ketika ada tempat atau ruang yang bisa ngasih kita kesempatan untuk salah disitu kita belajar malah disitu bisa eksplor jauh lebih baik sih sebenarnya sudah menjawab banget Mbak Nurul sama Manik terkait inovasi jadi keingat lagi nih waktu dulu gue kuliah di Jerman Mbak waktu itu kan gue mau pulang ke Indonesia gitu kan gue tanya sama bos gue nih gue mendingan balik ke Indonesia apa di Jerman aja gitu terus kata bos gue dia bilang lu gila di Jerman ngapain gitu nah kan enak gitu kan semua hidupnya enak gitu terus kata dia iya tapi lu anak muda di Jerman itu udah settle semua hal udah ada solusinya gitu jadi inovasi itu hal-hal yang inovasinya inovasi yang maksudnya di segala bidang gitu ya itu akan sudah sudah lebih kecil daripada kalau lu di Indonesia masih banyak masalah lu masih kayak kita masih bisa bikin sesuatu yang besar makanya akhirnya jadi ingat juga dari dia juga dulu pernah ngajarin gue kalau inovasi itu tercipta justru di saat daer apa lingkungan kita itu masih banyak masalah gitu kan jadi justru kita sekarang sebenarnya banyak banget inovasi yang bisa kita lakuin gitu ya jadi gak usah mikirin inovasi itu yang kayak gede-gede gitu ya sesimpel kita memperbaiki proses membuat menjadi lebih baik itu aja sudah inovasi gitu ya Mbak Nurul sama Mbak Nek ya betul mantap terakhir pertanyaan sebelum ke yang tadi ada yang banyak yang angkat tangan kan sebelum yang angkat tangan satu dulu temen-temen ini juga pertanyaannya kayaknya FAQ juga nih ya bagaimana Kak mengatasi keadaan ketika tidak bisa menemukan potensi diri sendiri yang sesungguhnya karena terlalu banyak mencoba ini biasanya anak-anak muda nih ya maunya banyak dicoba semua karena terlalu banyak mencoba dan tidak fokus pada satu hal mungkin gantian ke Mbak Nek dulu deh gimana nih cara kita menemukan potensi kita nih oke tadi mungkin sempat disinggung Bang ya kalau disinggung itu namanya ada passion cuman kalau gue sendiri belajar ada yang di konsep di Jepang sendiri gitu ya ada yang namanya ikigai karena kalau ikigai ini dia mempersatukan tidak hanya passion tapi juga ada passion, vision, terus vocation, dan profession artinya apa? dari keempat hal tersebut kita mencari meaning of life kita mencari the reason of why kita bangun setiap paginya gitu nah ini penting untuk dijadikan sebagai standar kita kenapa? karena ya tadi teman-teman tidak hanya mengerjakan sesuatu karena hanya alasan suka sama itu gitu juga ada hal-hal lain yang diwujudkan tadi misalnya ada passion kalau passion mungkin tentang satu hal yang lebih kita sukai dan kita memang baik disana ada juga mission ada nilai sosialnya disana kita memberikan kebermanfaatan dan kita menyukai gitu ada juga profession kalau profession memang kita baik atau ini latar belakang pendidikan teman-teman sesuai dengan tempat kerjanya misalnya belajarnya jadi perawat terus jadi perawat juga kerjaannya profession gitu misalnya terus ada vocation vocation ini ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan mungkin sosial tapi kita bisa dibayar gitu artinya ada pemasukan gitu nah teman-teman boleh mengeksplor itu semua tapi sekali lagi dengan nilai menggabungkan ikigai itu gitu jadi tidak hanya di satu titik saja tapi menggabungkan itu semua kenapa akhirnya ada pertanyaan kalau misalnya merasa ini ini memang akan cenderung sangat subjektif dan bergantung pada orang-orang yang masing-masing gitu ya tapi kalau apa yang gue lakukan gitu ketika gue merasakan sudah cukup banyak banyaknya dalam tanah topic disini gue merasa gak bisa berkembang lagi untuk mengimprove diri gitu maka stop gitu fokus sama yang udah dipegang sekarang dan lakukan itu dengan mission yang tadi kita sebut sebagai ikigai karena mengeksplor diri sebanyak-banyaknya pun juga sebenarnya gak masalah kalau menurut gue ya gak masalah sama sekali gak bermasalah gitu daripada di kemudian hari terus kita baru realize dan kita menyesali aduh kalau gitu gue coba kalau gitu gue apain-apain segala macam gitu jadi jangan punya perspektif bahwa mencoba banyak hal itu juga adalah suatu hal kesalahan besar gak juga tapi dengan teman-teman mencoba barangkali teman-teman mengetahui bahwa oke ternyata gue gak baik disana gue lebih baik disini gitu nah berikanlah hitung-hitungan yang tadi sesuai dengan ikigai tadi gitu karena yang memfulfill diri teman-teman semua baik itu dari passion, mission, vocation, sampai dengan profession mana yang tidak sama sekali gitu nah dari situ teman-teman bisa mulai memfilter dari adanya uji katakanlah uji coba gitu ya karena mumpung masih muda tadi kalau misalnya Bang Aji bilang ya kalau misalnya sudah sustain hikungannya udah stabil ya ngapain lagi disana gitu justru dengan kita menggali itu semua explore itu semua gitu ya kita akan terus mengimprove diri kita gitu kalau misalnya gue punya prinsip ya going to the next level the best of me adalah dengan terus menerus menchallenge diri dengan tantangan-tantangan yang ada gitu eksplorasi-esplorasi yang ada yang penting ini ini batasan batasan dan tanda kutip gitu yang selalu masuk sebagai apa ya sarana kita untuk untuk terus berkembang kalau gue selalu dapat prinsipnya dari SMA tahu batasan diri tapi tidak membatasi diri itu kata kuncinya tahu batasan diri tapi tidak membatasi diri jadi dengan itu semua teman-teman akhirnya bisa mengetahui kapan harus rehat dan kapan harus mulai lagi yang paling penting dicobanya itu ya bener banget sih kalau katanya maktoin kan 20 tahun dari sekarang lo itu akan lebih banyak menyesali yang tidak lo lakukan daripada yang lo lakukan gitu ya jadi jangan sampai nih kita nyesel kayak wah gila coba aja dulu gue ngelakuin ini ya gitu coba gue gini gitu ya itu jangan sampai gitu ya mumpung masih muda balik lagi tadi Manik selalu bilang mumpung masih muda coba aja guys gitu tidak ada salah dan benar yang ada hanyalah belajar gitu ya kalau salah ya kita belajar dari kesalahan kalau benar ya belajar dari kebenaran gitu jadi tidak ada yang sebenarnya gak ada yang rugi gitu dari kita coba gitu oke Mbak Nurul mungkin mau nambahin Mbak Nurul gimana cara kita menemukan potensi jawaban Manik sebenarnya udah cukup komprehensif ya dilengkapi sama Mas Aji gitu yang pasti gini gitu kalau misalkan tadi sih bener kita justru sebanyak-banyak yang mencoba itu bagus gitu maksudnya kalau dari kalau menurut saya pribadi gitu karena semakin kita mencoba kita disitu tuh ada juga tuh trial and error gitu kita jadi tahu oh ternyata ini kita gak bisa oh ternyata kita gak bagusnya tuh yang mana oh ternyata ini yang kita senang gitu atau bahkan teman-teman bisa ukur dari mana sih yang setelah trial dan error yang tadi teman-teman udah cobain mana nih yang memberikan manfaat paling besar untuk lingkungan kita gitu jadi sebenarnya menurutku kalau misalkan namanya juga anak muda gitu ya maunya banyak itu gak cuma anak muda orang tua juga maunya banyak semua kalau maksudnya manusia itu maunya banyak gitu pasti pengennya semuanya enak gitu cuman ketika kita sudah mencoba justru disitu kita perlu memang perlu kedewasaan sih Mas Aji perlu kedewasaan perlu apa ya namanya masih muda kadang masih bingung gitu ya tapi kedewasaan terus seiring nanti experience teman-teman juga itu sebenarnya akan bisa membantu teman-teman untuk memfilter gitu ya sebenarnya apa sih tujuannya mungkin teman-teman tuh sebelum mencoba apa ya seiring dengan mencoba ini dan itu teman-teman juga perlu tuh tadi kayak meluangkan sedikit waktu gitu dari keluar dari rutinitas untuk berpikir sebenarnya apa sih tujuan gue ada di sini atau misalkan tujuan saya hidup tuh apa sih gitu oh misalkan purpose ya mbak ya purpose ya karena kan kalau katanya sih anak muda jaman sekarang tuh yang dicari purpose Mas Aji katanya gitu ya jadi ibaratnya saya pengen berdampak bikin gini-gini-gini atau saya pengen memberikan impact untuk Indonesia gini-gini nah kamu cari gitu ya purpose-mu tuh apa sebenarnya di dalam hidup ini biar gak menyesal di kemudian hari nah ketika udah tau purpose-nya misalkan Mas Aji purpose-nya saya pengen bikin apa orang-orang misalnya punya apa ya berdampak untuk bikin orang-orang lebih gini-gini-gini nah itu tuh kira-kira dari semua trial dan error yang udah teman-teman bikin mana sih gitu yang itu bisa kasih manfaat lebih banyak ke purpose-nya teman-teman gitu jadi sebenarnya itu pintar-pintar kita nanti ngefilter pintar-pintar kita untuk menyaring nanti teman-teman pasti bakal ada titik dimana ketemu sendiri kok oh ini gitu ya tapi memang jangan berharap di usia 20 misalnya ya terus udah harus langsung bikin keputusan enggak gitu karena hidup ini panjang sekarang masih muda sih masih 20 tahun misalnya gitu ya tapi hidup ini panjang bahkan di umur misalkan sekarang udah nentuin kayaknya gua mau bikin sesuatu ini deh gitu tapi kan dunia jalan terus tadi ada turbulence misalnya ya ada segala macem nah teman-teman tuh justru di seiring dengan perjalanan itu itu tuh akan improve lagi akan lihat lagi oh ternyata bisa masih mana sih yang masih bisa di develop oh mana sih yang kayaknya harus dirubah gitu-gitu yang penting teman-teman tuh terus belajar belajar tuh dalam arti lihat juga lingkungannya kayak apa marketnya kayak apa sehingga kita terus bisa menyesuaikan dari situ teman-teman berinovasi nah itu tuh sebenernya yang bakal bikin sustain gitu tapi kalau misalkan di 20 langsung pengen gue pengen kayak gini terus enggak mau agile enggak punya growth mindset tuh repot tuh nanti ada penyesalan di kemudian hari kenapa dulu gue enggak gini-gini ya orang sampai umur sampai umur 40 juga ibaratnya tiba-tiba dunianya berubah kan ya Mas Aji gitu tiba-tiba ada Corona ya kan harus ngikutin juga harus adaptasi juga gitu yang enggak bisa cuma ngedumel doang kok usaha gue jadi bangkrut misalnya gara-gara Corona justru itu menjadi peluang di masa Corona ini apa ya yang bisa kita lakukan gitu ya kan event harus ngerubah bisnisnya loh Mas Aji event harus ngerubah dari tadinya bisnis makanan misalnya terus berubah jadi bisnis masker why not gitu kan ya ya bener-bener itu sepakat banget sih tadi kita ngomongin tentang purpose gitu ya karena di pemimpin ID pun kita selalu bilang kalau perjalanan seorang pemimpin itu langkah pertamanya adalah menemukan dirinya sendiri menemukan kita itu siapa kenapa kita dilahirkan di dunia ini gitu ketika kita nanti meninggal gitu ya kita pengen dikenang sebagai siapa sih gitu cerita-cerita tentang hidup kita itu akan ditulis seperti apa oleh orang yang menenal kita itu justru pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab gitu ya karena tanpa itu ya kita akan enggak jelas apanya gitu kita enggak tahu mau kemana gitu oke sebelum ke pertanyaan berikutnya sekarang ke yang udah angkat tangan nih udah mulai banyak yang angkat tangan saya pilih dua dulu ya ini dari panitia sudah memilih dua yang pertama Mas Cahyo Nugroho boleh deh Mas Cahyo Nugroho kalau mau di unmute mau tanya langsung silahkan Mas Cahyo ya intruksi sebelumnya suara saya sudah masuk 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 silahkan Mas Cahyo ya terima kasih untuk panitia yang sudah memilih saya sebelumnya dan terima kasih setelah memberikan waktu kepada saya sebelumnya perkenalkan nama saya Cahyo Nugroho dari Sidoarjo mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya Fakultas Teknik disini saya disini saya mau bertanya apakah profesional dalam berbicara itu menentukan merupakan faktor penting dalam memimpin diri kita karena kan dalam relatonship atau sebuah organisasi perkumpulan otomatis kita akan memiliki banyak teman terutamanya kayak tadi di lingkungan Paragon yang mungkin banyak rekan kerja yang lain yang tentu itu pasti ada yang namanya teman kita jadi selain profesional dalam bertindak membedakan pekerjaan apakah berbicara juga seperti itu jadi dalam artian seperti saat kita memimpin apakah berbicara dalam sebuah pembicaraan itu harus menggunakan kata-kata yang formal atau yang bagaimana jika kita bertemu dengan orang yang lebih tua padahal itu menjadi teman kita sendiri jadi apakah profesional dalam berbicara itu juga penting dalam memimpin diri kita sendiri dalam pergaulan di luar sana terima kasih oke mungkin dimulai dari Mbak Nurul dulu Mbak apakah ini masalah komunikasi skill iya tadi nyebut Paragon gimana-gimana komunikasi skill bener banget Mas jadi sebenernya tuh salah satu kunci sukses gitu ya apa Mas Cahyo gitu ya jadi kalau misalkan Pak kita nggak bisa memang nih kita dalam kalau misalkan kita masuk suatu corporate atau misalkan masuk ke komunitas gitu ya itu kan pasti akan ketemu sama ratusan orang bahkan ribuan orang gitu yang akan bekerja sama-sama kita gitu jadi memang nggak cukup tuh untuk sekedar hanya menguasai technical skill-nya doang gitu ya memang communication skill itu menjadi hal yang akan digunain banget sehari-hari gitu jadi kalau misalkan mumpung dirimu masih mahasiswa baru nih gitu ya nah belajarlah gitu ya banyak-banyak ikut organisasi ikut komunitas dan lain sebagainya karena yang tadinya ibaratnya kita nggak bisa ngomong atau misalkan masih belibet kalau ngomong gitu ya dan disitu tuh justru waktunya teman-teman untuk belajar menempat diri sehingga ketika lulus masuk ke dunia yang sesungguhnya ke komunitas yang sebenarnya ke organisasi yang lebih besar lagi teman-teman tuh udah lebih paham gimana caranya menempatkan diri gitu karena memang apa kunci sukses itu adalah mau kita sepinter apa percaya deh sama saya misalkan kamu tuh pintar banget IQ-nya bagus banget tapi apa ketika ngomong itu nyelekit misalnya nggak enak nggak nggak disukain sama teman-teman partner kerjanya itu pasti akan menyulitkan juga ketika nanti ada di dunia kerja gitu ya jadi memang pintar-pintar kita sebenarnya bukan selalu soal oh kalau ke yang lebih tua harus warma ke yang seumuran bisa ini nggak selalu kayak gitu tapi lebih kepada kita mencocokan juga sama profile orangnya gitu kalau lebih tua tapi orangnya kayaknya santai gitu ya kita coba bawa diri kita juga lebih santai gitu tapi kalau misalkan orangnya apa lebih senengnya yang seperti apa gitu ya kita coba untuk mencocokkan diri lah gitu anggap aja kayak kita apa ya kayak kita ngaca gitu ya kalau misalnya kita ngaca oh kita pengennya tuh diapain ya kita memperlakukan orang tuh seperti itu gitu ya tapi bukan berarti tidak menjadi diri kita sendiri gitu ya tetap jadi diri sendiri pasti cuma memang apa lebih dikondisikan aja sih komunikasinya gitu tapi nggak mesti formal-formal banget juga kok apa disesuaikan aja lah dengan lokasi dan ngerti konteks lah ya Mbak Nurul ya tergantung konteks tergantung siapa yang jajak berbicara gitu ya siapa audiensnya siapa betul dan itu akan belajar sebenarnya seiring experience sih biasanya kalau komunikasi tuh karena memang susah ya Mas Aji kalau cuma baca dari teorinya tapi emang harus apa makanya tadi saya bilang gitu coba deh ikut organisasi ikut apa segala macam karena memang pengalaman pribadi ketika dulu di kampus ikut-ikut organisasi ini itu akhirnya melatih kita loh gitu buat komunikasi skill tadi oke kalau dari Manik makasih Mbak Nurul tadi itu tadi dari sisi profesional dari company ya kalau Manik kan lebih ke memimpin masyarakat nih ya jadi lebih ke people nih gimana Manik menurut Nik oke tadi udah banyak dijawab sebenarnya sama Mbak Nurul ya asli cuman gue sepangat banget tadi yang Mbak Nurul bilang ini sebagai contoh biasa aja nih Cahyo ya Cahyo nanya apakah harus formal bahasanya atau gimana ini sebelum kita mulai webinar hari ini gue kecepat zoom sama Bang Aji gitu terus gue nanya bang enaknya ngomongnya gimana ya jadi gue memposisikan diri dulu untuk tau Bang Aji ini enaknya kayak gimana ngobrolnya gitu kan ternyata santai gue gitu kan meskipun sebenarnya Bang Aji jauh lebih kuat dari gue jelas gitu apakah gue disini menggunakan bahasa tadi misalnya saya ya pakai EYD lah gitu ya dalam webinar ini apakah seperti itu enggak juga jadi bener namanya itu penempatan diri dan itu memang harus dilakukan dan harus apa ya sesuai jam terbang sih sebenernya ya jadi harus bener-bener sering-sering dilatih gitu gimana cara melatihnya ya itu melibatkan diri tadi mengeksplore atau turun ke masyarakat dan lain-lain jadi kalau misalnya pertanyaannya Bang Aji lebih kepada masyarakat gitu ini juga ada hal yang sangat menarik ya teman-teman semua jadi untuk untuk mahasiswa khususnya ya mereka seringkali kalau misalnya nanya gitu ya Bang Bang gue mau jadi ketua BEM nih Bang gue mau jadi ini nih jadi pejabat kampus gitu yang mereka selalu pastikan adalah gimana caranya supaya mereka bisa pilihan tol atau orasi nah itu yang sangat salah sebenernya gitu leader itu bukan tentang mereka bidato aja atau orasi aja gitu ada communication skill yang itu menjadi dibalik layar dan tidak terlihat dan itu kita gunakan untuk negosiasi itu kita gunakan untuk problem solving untuk menyelesaikan masalah segala macam yang dimana sekali lagi kunci utamanya adalah menempatkan diri dalam komunikasi itu gitu misalnya contoh gue ketemunya antar sama mahasiswa jadi yang gue dudukan bareng-bareng untuk menyelesaikan penyelesaian permasalahan adalah mahasiswa yang seumuran kata-kata lagi jadi bahasanya ya kayak gini gitu santai ngundulnya bareng-bareng segala macam saling duduk dudukin permasalahannya apa bahas satu-satu dan lain-lain gitu tapi waktu misalnya nih yang seringkali mahasiswa lihat adalah kegiatan KKN atau misalnya pekerjaan masyarakat itu tidak lagi bisa jadi ya pertama yang harus dikenali adalah bagaimana profil dari masyarakat itu nah ini juga yang harus diketahui sama teman-teman yang mungkin katakanlah pendidikan tinggi jangan kemudian kita apa ya memiliki communication skill yang kita sampaikan di depan dosen saat presentasi maupun di depan mahasiswa kita sampaikan ke masyarakat yang mungkin secara tadi gitu ya belum mendapatkan pendidikan yang memang cukup baik gitu nah caranya adalah bagaimana mengubah bahasa-bahasa formal tadi bahasa-bahasa yang sulit untuk diterjemahkan gitu kalau misalnya secara akademis emang kita sudah biasa tapi bagaimana mengondisikannya dan bicara kepada masyarakat itu lebih sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka kayak bagaimana ini yang seringkali terjadi untuk teman-teman kesehatan masyarakat untuk promosi kesehatan misalnya kenapa menggunakan masker itu menjadi penting bagi mereka untuk masyarakat secara umum maka masyarakat merasa bahwa virusnya nggak kelihatan gimana caranya bisa masuk gitu nah itulah yang harus disampaikan bahwa ini misalnya ketika kita bersih itu kan kerasa nih misalnya udaranya nah ini cuma contoh aja jadi apa yang aku disampaikan sekali lagi communication skill itu berdasarkan pada tempatnya masing-masing termasuk juga kita antar sama mahasiswa maupun ketika kita turun di dalam masyarakat dan tugas kita ketika kita ada di masyarakat untuk bicara dalam communication skill ini dan untuk meninggikan status kita sebagai mahasiswa atau orang yang terpelajar melainkan menggunakan pelajaran atau pengaturan yang kita miliki untuk bisa sesederhana mungkin diterima dan diterjemahkan oleh masyarakat itu sendiri untuk bisa dicerna sebagai informasi yang solid kayak gitu sih jadi itu communication skill yang tergantung pada penerbangan dan baik jam terbang oke itu menarik tentang communication skill nambahin dikit aja waktu dulu sebelum gua dimimpin ID gua bekerja sebagai sales gitu kan gua kira yang diomong yang communication skill itu bagaimana tadi kata manik bagaimana cara kita berbicara yang baik gitu as a sales gua kira adalah bagaimana cara gua bisa berbicara yang baik sehingga orang beli produk gua tapi ternyata communication skill itu justru yang paling penting adalah ilmu listening ilmu mendengarkan jadi ketika belajar public speaking justru yang pertama kali dipelajari seharusnya itu adalah mendengarkan jadi bener kata manik tadi gitu ini kita lagi mau ngomong ke model kelompok yang seperti apa dengerin dulu gimana cara misalnya manik gitu ya ini gua ngawancarain manik umurnya segini gimana ya cara cara berbicaranya manik gimana cara berbicaranya anak-anak seumuran manik gitu gak mungkin dong gua ngomongnya aku kamu gitu kan manik menurut kamu jadi kayak orang pacaran gitu buat anak-anak muda gitu kan tapi kalau aku kalau misalnya gua ngomongnya sama orang yang lebih tua saya kamu itu bagus gitu makanya kita harus tahu dulu itu yang tadi dibilang listening dulu ketika kita mau ngomong mau public speaking kita harus dengarkan audiens kita itu bagaimana cara berbicaranya mereka jadi kita mengikuti cara berbicaranya mereka gitu sih jadi mungkin nambahin dikit aja yang tadi manik sama Mbak Nurul tentang communication skill gitu ya understanding konteks abis itu mengerti siapa yang kita ajak bicara itu yang justru lebih penting daripada cara ngomongnya gitu terakhir oke ini karena waktunya udah hampir jam 12 pertanyaan terakhir mohon maaf teman-teman kalau yang lain tidak bisa ditanyakan semua gitu ya terakhir yang beruntung buat bertanya adalah Mbak Trisna Maharani silahkan Mbak Trisna Maharani kalau mau open mic halo Trisna Maharani terimakasih oh ya silahkan terimakasih atas kesempatannya Kak baik baik saya Trisna Maharani salah satu kemute kayaknya mungkin gak sengaja kemute ya baik ya silahkan eh kemute lagi ya ya baik terimakasih Kak jadi saya Trisna Maharani salah satu mahasiswa di Surabaya jadi disini wah Surabaya semua nih iya saya gimana-gimana Trisna sama Kak Manik sama Kak Nurul jadi setelah mendengarkan dan mendelajar dari pemimpin ID sendiri itu seorang pemimpin itu sebuah perjalanan menuju menemukan diri sendiri nah untuk Kak Manik dan Kak Nurul itu siapa sih yang sampai hari ini itu gak tahu siapa Kak Manik terus siapa Kak Nurul juga selaku Head Association Paragon and Technology nah disini semua anak muda itu taunya itu Kak Nurul dan Kak Manik itu karirnya udah sukses di bidang masing-masing nah disini yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih Kak atau pernah gak sih berada di fase terburuk misal mengalami segagalan dan gimana caranya bangkit dan menghadapinya mungkin bisa share dari Kak Manik dan Kak Nurul karena gimana ya Kak kita selaku mahasiswa atau yang semester akhir juga itu lagi mempersiapkan gimana sih kita selanjutnya itu mau lanjut ke S2 atau atau melanjutkan karir dan itu tuh kita itu masih lihatnya kok enak ya kakak itu udah sukses gitu loh jadi kita sebagai mahasiswa itu pasti ada rasa yang kekhawatiran untuk masa depan kita mungkin seperti itu berbagi pengalaman ya Kak terima kasih thank you Trisna Maharani ya mulai dari Mbak Nurul dulu mungkin silahkan Mbak Nurul pernah gak di fase fase-fase ini nih bisa di share dikit ceritanya bener-bener nah ini menarik banget pertanyaannya gitu ya jadi kalau misalkan dibilang fase terburuk atau misalkan yang paling paling rendah gitu ya jadi sebenernya gini saya tuh tipikal orang yang dulunya tuh ya perfeksionis gitu ya banyak maunya gitu ya nah tapi ketika banyak maunya apa namanya ternyata waktu itu ada fase dimana pokoknya dari lulus SMA udah kepikir pengen kuliah di Psikologi 4 gitu kan nah tapi pas dari situ tuh ternyata orang tua gak lama kemudian tuh pensiun gitu terus secara keuangan pasti udah jadi kayak beda lah gitu ya sama sebelumnya gitu ya nah itu tuh langsung mikir nih wah bisa gak ya gitu takutnya kan kalau jaman dulu tuh kita kalau gak lulus SNMPTN gitu kan pengennya ada lewat lah jalur yang lain yang mungkin biayanya lebih mahal jadi puluhan juta segala macem itu tuh sempet tuh kayak ada di fase yang aduh takut kalau gak bisa masuk takutnya kalau harus jadi kayak kejurusan lain atau misalkan aku gak suka atau gimana segala macem gitu ya atau gimana ya caranya untuk melanjutkan nanti kuliah tuh harus seperti apa nah dari situ tuh bener-bener kayak itu fase ya bisa dibilang fase terendah gitu ya waktu pada saat itu sampai akhirnya berpikir nah jadi ketika di fase terendah itu temen-temen menurutku pasti sedih ada atau pasti ragu-ragu ada cuma gimana caranya kita justru mengalihkan pikiran kita atau mindset kita ke apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa survive nih ke depannya gitu ya karena gue udah tau purpose gue mau itu atau goalsnya misalnya mau kayak siapa gitu kan waktu itu aku juga punya seseorang inspirasi gitu ya yang ibaratnya aku pengen deh jadi kayak gitu gitu nah biar itu terwujud akhirnya apa sih yang harus dilakuin gitu kayaknya dana gak gak punya gede-gede banget gitu ya mau minta orang tua gak enak gitu kan jadi nah akhirnya yang dilakuin adalah oh coba pokoknya intinya setiap hari belajar harus lebih rajin gitu ya harus lebih giat karena kita percaya orang-orang sukses luar sana itu sebenernya kita malas jadi ibarat COVID itu bener-bener kayak semua tes tuh dihajar abis belajar sampai malam gitu kan nah dan jangan lupa sih temen-temen ya banyak-banyak berdoa ketika kita udah buntu gitu ya kadang-kadang tuh justru kekuatan doa itu apa ya kekuatan doa dan rido orang tua itu tuh justru buat aku pribadi itu menjadi lupa diiringin sama apa doa dan juga berkah dari orang tua karena ternyata itu tuh akan sangat membukakan jalan kita ke depannya nah ketika akhirnya dulu wah ternyata gak nyangka semua tes yang diikutin lolos gitu akhirnya bisa masuk lawat jalur SNMPTN nah disitu juga masih mikir lagi wah gak gak mungkin nih gitu buat nyusahin orang tua terus nyari tuh nyari beasiswa gitu kalau jaman sekarang temen-temen beasiswa udah tersebar banyak banget mungkin mudah gitu untuk nyari tapi jaman saya dulu tuh gak mudah sehingga harus mempertahankan IPK dulu gitu segala macem ya akhirnya bisa bisa juga nih gitu itu jadi motivasi juga buat lulus tuh jangan lama-lama jadi lulus cepet gitu ya biar gak ada tambahan biaya-biaya kemudian gitu jadi dengan beasiswa prestasi akhirnya bisa lulus tanpa ngerepotnya orang tua nah sebenernya yang kayak gitu-gitu sih mungkin itu yang orang lain gak liat orang mungkin liatnya oh Nurul sekarang udah jadi iya bener orang tuh liatnya Nurul oh head of talent acquisition bisa ya gitu sekarang enak deh jadi kesana tapi kan menuju ke arah sana bahkan dari jaman kita SMA dari jaman kuliah tuh udah ada perjuangannya dulu loh sebenernya gitu bahkan ketika mau masuk Paragon emang di Paragon langsung jadi head talent acquisition gak juga gitu kan ya mas ya bener-bener mulai dari apa ya mulai dari ngerjain yang receh-receh dulu justru justru ya menurutku temen-temen ketika misalkan sekarang dapet peluang untuk mengerjakan sesuatu yang menurut temen-temen receh jangan jangan gak mau justru kerjain aja karena dari hal yang kecil-kecil itu atau dari yang temen-temen tuh jadi tahu lapangannya tahu medannya kayak gimana nah baru akhirnya nanti pelan-pelan tuh temen-temen bisa naik ke posisi yang lebih atas kalau misalkan langsung ke atas tapi gak tahu medan atau lapangannya kayak gimana itu juga susah tuh biasanya untuk bisa mimpin timnya jauh lebih baik kayak gitu jadi semua pokoknya dieksplore aja dan apa yakin siapapun yang ada di posisi tertentu dia punya perjuangannya sendiri oke mantap orang di posisi tertentu pasti punya perjuangannya sendiri pasti ada kita aja yang belum tahu ya Mas Haji oke 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 thank you thank you Manurul Manik nih Manik pernah gak di posisi seperti itu atau kan lo masih umur juga masih muda juga gitu ya gimana caranya lo mengatasi ketika lo berada di posisi itu tuh mungkin bisa di share Manik ini sih yang emang sering terjadi ya kita sering menakar-nakar orang lain untuk diri kita gitu sampai akhirnya ngerasa aduh kayaknya gue gak bisa jadi dia atau apa segala macam padahal kita gak tahu momen apa atau perjalanan apa yang sudah mereka lewati hingga akhirnya menjadikan mereka seperti itu nah jadi yang lebih penting sebenarnya ini intermeju sedikit gitu ya gue pernah lihat ada namanya Vail Festival gitu Vail Festival menarik gak sih kayak festival untuk mempertemukan Vail Festival ini memang tujuannya adalah menjadikan berwarna segalaan sebagai mark atau unread dari leadership atau kepemimpinan mereka gitu nah apa yang mau gue sampaikan sama teman-teman adalah dalam posisi politik katakanlah krisis untuk akhirnya kita mau lompat ke level yang selanjutnya gitu kali lagi jangan pernah membandingkan standar suksesnya orang lain kehadiran suksesnya orang lain dengan kita gitu oh dia dengan usia segini ini udah bisa ini apa segala macam tapi kita gak tahu perjalanannya seperti apa makanya yang jauh lebih baik ini yang akhirnya gue lakukan dari sekarang adalah melihat apakah gue bisa mengalahkan diri gue yang sebelumnya itu paling sederhana dan itu paling baik bahkan ya daripada kita membuat standar kesempatan pada diri orang lain ya akhirnya kita gak pernah gak berhasil ngejar-ngejar itu semua gitu gue kayak ingin kalau misalnya kita membuat standar kesuksesan itu pada orang lain misalnya teman kita sementara teman kita juga membuat standar kesuksesannya pada teman kita yang lainnya dan ternyata teman kita yang lainnya membuat standar kesuksesan pada diri kita gitu pusing gak? muter gitu ya ternyata kita yang dilihat itu pernah ada ceritanya maksudnya apa? maksudnya adalah ya ketika itu terus terjadi gitu yang ada kita tadi kalau kan Nurul bilang kita gak nemuin tumpu kita gitu yang kita temukan adalah kita hanya ingin menjadi sama atau mengalahkan orang lain padahal yang lebih baik gitu ya dari sebuah kompetisi adalah tidak mengalahkan orang lain melainkan mengalahkan diri sendiri dan kemalasan dari menurut dan pekerjaan dari hal-hal yang akhirnya menghabiskan waktu kita tidak produktif dan tidak baik itu sih mungkin yang bisa disampaikan jadi sekali lagi gitu jangan melihat orang-orang lain ketika mereka berada di titik suksesnya kemudian kita bilang ah itu mah emang dia udah bisa kayak gitu karena habis jadi segala macem gitu tapi lihatlah failnya gitu lihatlah apa ya perjalanan mereka sampai ada di titik gitu bener-bener bener-bener gue setuju banget tuh sama yang tadi lo bilang jangan membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya kalau kata mentor gue aja bilang jangan lihat bukunya orang dan mulailah tulis buku kalian sendiri gitu buku orang itu ditulis memang jalan hidupnya dia gitu kita gak usah ngeniru itu gitu kita tulis buku kita sendiri dan gue pribadi pun gue selalu kalau prinsip gue gitu ya musuh terbesar gue adalah the kid in the mirror gitu yang ada di depan yang di depan cermin itu adalah musuh terbesar gue gitu apakah yang dicermin hari ini lebih baik dari yang dicermin ini kemarin gitu jadi gue gak peduli orang udah mau berangkat kemana kek gitu tapi selama gue lebih baik dari diri gue di dalam cermin yang kemarin berarti gue sudah menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya keberhasilan dan kegagalan kayak yang tadi gue bilang dua-duanya pelajaran cuma bedanya satu pelajarannya enak satu pelajarannya gak enak gitu aja kan jadi kita gak pernah takut yang penting sama-sama belajar ya yang penting sama-sama belajar jadi kita gak pernah takut gitu anyway rumput tetangga tuh selalu lebih hijau Mas Aji bener padahal sebenernya gak perlu gitu ya iya kita udah enak-enak di rumah sendiri ngapain mikirin rumahnya orang lain gitu bener ya udah Mbak Nurul, Manik thank you banyak thank you banget waktunya buat pagi ini terima kasih banyak udah dateng udah hadir ke teras kita boleh nih gantian kita ready kapan aja mau diundang ke berandanya Manik mau diundang ke terasnya Paragon kita gantian sharing kapanpun kita biar bisa saling belajar gitu ya dan teman-teman semua disini bisa saling belajar juga thank you udah dateng sebelum ini titipan dari Panitia sebelum kita tutup foto dulu pembicara ini narasumbernya Manik, Mbak Nurul mungkin kita bisa foto bersama dulu siap-siap Panitia udah siap tolong diarahin Panitia siapa nih yang ngitung Asna Ai oke aku bantu hitung ya buat Kak Manik, Kak Aji, sama Kak Nurul bisa senyum ya satu dua tiga oke oke siap thank you balik lagi makasih Manik makasih Mbak Nurul mungkin aku tutup diskusi hari ini aku mau tutup dengan satu cerita jadi dulu waktu aku kuliah di Jerman aku tinggal di satu rumah gitu ya ibu kos aku itu orang Jerman nenek-nenek umur 88 tahun pada saat itu aku ulang tahun terus dikasih cake sama dia dia bikin cake gitu kan terus dia ngasih cake nya dia bilang selamat ulang tahun terus dia bilang Aji gua gak bisa ngasih kado apa-apa cuma gua bisa ngasih tau lu kalau suatu saat lu bakalan setua gua gitu jadi umur lu akan 88 tahun suatu saat nanti insya Allah gitu ya nah gua pengen ketika lu seumuran gua terus lu ngeliat cermin lu akan tersenyum lu akan tersenyum karena lu melihat bahwa tidak ada yang gua sesalin dalam hidup gua karena semua yang gua jalanin adalah sesuai dengan yang gua mau the ups and down gitu ya keberhasilan dan kesuksesan itu adalah pelajaran dan gua tidak pernah menyesal itu itu menurut gua pesan yang dalam banget karena guys kita anak-anak muda jangan pernah sesali diri kita gitu ya karena suatu saat nanti kita semua bakalan tua dan jangan sampai gitu ketika kita tua kita nyesal gitu wah coba dulu waktu muda jadi bayangkan teman-teman kita ngeliat di kaca dan kita bahagia kalau wah hidup gua bener-bener luar biasa gua melakukan apa yang pengen gua lakukan gitu mudah-mudahan ini bisa jadi semangat bareng kita memulai tahun yang baru yuk kita mulai temukan purpose tadi hidup kita apa gitu ya kita temukan diri kita sendiri kenapa kita lahir di dunia dan kita menjadi orang yang selalu lebih baik dari hari ke hari thank you teman-teman semoga bermanfaat diskusinya thank you Manik thank you Mba Nurul ketemu lagi di kesempatan berikutnya pemimpin ID dan teman-teman terima kasih banyak Mba Nurul 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 oke terima kasih sekali lagi kepada Kak Aji Kak Manik dan juga Kak Nurul yang sudah menyempatkan waktunya buat berdiskusi pada pagi hari ini mungkin kalau untuk Mba Nurul sama Manik yang ada kegiatan lain boleh diizinkan lift ya untuk teman-teman dimohon jangan lift dulu buat para peserta karena kita bakal ada agenda lainnya pada pagi hari ini setelah ini sebelum kita ke agenda selanjutnya mungkin bisa teman-teman bisa ditulis kalau pengen say thanks buat Kak Manik atau Kak Nurul kolom chatnya kebetulan kita aktifkan bisa ya kita say thanks dulu buat Kak Nurul dan juga Kak Manik terima kasih banyak sudah mau diundang ke teras buat teman-teman yang mau yang kedepannya pengen mengundang tim pemimpin.id juga bisa banget ya kita kolaborasi buat agenda bersama pemimpin.id langsung chat pimin aja di Instagram oke nah selanjutnya teman-teman sebelum kita ke pengumuman 10 peserta yang bakal mendapatkan merchandise eksklusif dari pemimpin.id dan dari PT Paragon ini ada sedikit surprise nih dari teman-teman Paragon mungkin bisa aku undang Mbak Hana halo Mbak Hana halo Kak Asna apa kabar halo baik oke selamat datang ya Mbak Hana mungkin udah siap ya Mbak Hana ya buat aku kasih ke Mbak Hana ya boleh thank you Mbak Asna halo semuanya apa kabar kenalin aku Hana dari Paragon dari tim HR2 bareng sama KUY Kanul Radyani seru banget ya hari ini kita teras teras jam 10 ya tadi ya banyak banget yang kita dapetin cuman sebelum kita menuju ke ujung acara aku minta teman-teman untuk menyampaikan sedikit pengumuman nih dari Pahlawan gitu aku izin ya Kakak boleh penasaran nih kira-kira pengumumannya apa ya oke nah sebelum aku mulai aku mau tanya dulu nih diantara teman-teman ada gak sih yang suka nulis gitu yang mungkin suka baca buku terus kepengen ditulis buku atau suka nulis-nulis blog atau Rene suka bikin thread gitu di Twitter gitu ya pasti ada aja lah ya diantara kita gitu nah Paragon sebagai perusahaan yang berinovasi nih teman-teman sekarang kita sedang mengandalkan kompetisi nih namanya Innovation Mindset Challenge kalian tahu gak menulis itu baik banget buat otak kita untuk kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain dan menyampaikan ide-ide kita gitu jadi itu menulis sebenarnya sangat bermanfaat ya teman-teman nah jadi di Innovation Mindset Challenge ini Paragon memberikan kesempatan nih teman-teman untuk berkompetisi membuat tulisan dengan tema inovasi apa aja sebenarnya kita ada tema education pendidikan terus ada tema industri healthcare environment dan juga empowerment boleh membuat tulisan dengan tema-tema tersebut gimana caranya yaitu untuk teman-teman dari mahasiswa maupun umum dengan range usia 21 hingga 30 tahun silahkan teman-teman buat tulisan original sekreatif mungkin gitu ya melalui menggunakan platform LinkedIn pribadi teman-teman gitu dengan sebelumnya jangan lupa follow dulu LinkedIn Paragon Technology & Innovation gitu lalu sertakan juga hashtag Innovation Mindset Challenge kemudian ada hashtag Paragon Innovation Summit dan juga hashtag innovation jadi menggunakan 3 hashtag itu dan jangan lupa di tag juga official Paragon Technology & Innovation agar jurinya bisa nge-boca nih postingan teman-teman gitu nah teman-teman kompetisi ini kita buka mulai hari ini ya jadi ini perdana kita publish di Teras Belajar tanggal 16 Jari sampai 19 Maret nah jadi kita masih teman-teman kalau buat mau cari referensi mau cari-cari inspirasi baca-baca lagi gitu buat bikin tulisan semenarik dan sekreatif mungkin karena buat 3 tulisan terbaik kita punya hadiah dengan total senilai 8 juta rupiah ya menarik banget kan jadi buat teman-teman yang ingin ikut silahkan kita tunggu postingan-postingannya di LinkedIn tulisan-tulisannya akan diumumkan untuk pemenangnya di tanggal 27 Maret gitu oke kita lanjut ke pengumuman berikutnya ya untuk mempersingkat waktu nah karena banyak banget nih teman-teman tadi aku juga lihat di chat yang tanya pengen join deh sama Paragon gimana sih caranya dan lain sebagainya gitu ya nah pengumuman yang satu ini menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya gimana sih caranya join Paragon nah pas banget teman-teman saat ini Paragon sedang open hiring nih jadi kita punya event rekrutmen terbesar namanya Paragon One Stop Hiring dan sekarang kita sedang buka gitu untuk tiga jenis program untuk teman-teman fresh graduates atau mungkin yang mahasiswa tingkat akhir juga untuk apply atau teman-teman yang sudah bekerja dari 2 tahun boleh banget mendaftar di program management training atau Paragon Leader Development Program atau untuk teman-teman yang sudah bekerja dengan pengalaman lebih dari 2 tahun bisa juga menjadi experience higher seperti itu gimana caranya gampang banget teman-teman buka website Karir Paragon di karir.paragon-innovation.com slash kalendar ya silahkan buka page kalendernya jangan buka page yang lain karena mungkin agak di bagian situ jadi bukanya di page kalendar terus buka di bulan Januari nanti akan ada event Paragon One Stop Hiring ya teman-teman nanti akan ada beberapa event pilihnya yang Paragon One Stop Hiring gitu terus daftar sebelum maksimal tanggal 20 Januari jadi masih ada 4 hari nih teman-teman langsung aja dibuka website-nya terus nanti ketika udah masuk ke event Paragon One Stop Hiring itu nanti akan ada banyak banget nih pilihan drop position yang sedang buka teman-teman pilih aja posisi yang memang peningkat dan juga sesuai dengan kualifikasi teman-teman seperti itu teman-teman boleh pilih maksimum 2 posisi nah nanti kalau sudah memilih 2 posisi kemudian apply udah deh tinggal ditunggu aja untuk next prosesnya karena dari team selection proses nanti akan screening dulu nih profile teman-teman apakah sesuai dengan kualifikasi dan kami jika sesuai maka nanti teman-teman akan diundang untuk mengikuti online test melalui email gitu dan juga follow up untuk next prosesnya kalau misalkan lolos karena sistem gugur ya kalau lolos ke tahap selanjutnya akan terus di follow up melalui email ataupun nomor handphone jadi pastikan nomor handphone dan juga email yang teman-teman input di nomor set card itu nggak ada typo gitu ya mungkin salah alamat karena sekali banget kejadian jadi nggak keundang sayang ya pastikan email dan nomor handphone betul dan aktif untuk bisa ditelepon maupun di sms seperti itu teman-teman untuk info rekrutmennya jadi jangan lupa ya yang pengen join bisa langsung aja sebelum tanggal 20 oke itu sih paling info dari aku kalau misalkan ada lebih banyak pertanyaan lagi atau pengen tahu info lebih banyak teman-teman boleh banget nih lihat di sosial media kami buat yang anaknya audio banget gitu ya kurang visual boleh mampir ke podcast kita di Spotify namanya We Are Here We Are Here gitu ya mampir aja banyak banget info rekrutmen dan juga info tips-tips rekrutmen gitu seru banget kan terus kita juga ada instagram Grow at Paragon dan juga linkin Paragon Technology and Innovation gitu karena aku ada di sosial media kami gitu teman-teman itu sih paling dari aku pengumumannya singkat aja kita tunggu ya teman-teman dan juga kita tunggu kalau buat yang mau Paragon juga belajar kampesnya dari aku itu sih kak cukup dari Hana ya aku kembalikan KMC thank you oke terima kasih Kak Hana wah nih buat teman-teman ya yang dari tadi pengen jadi Paragonian bisa bisa kepoin Grow at Paragon atau teman-teman yang belum lulus juga bisa banget ya mulai dipersiapkan dari sekarang karena ini salah satu tips ya teman-teman mempersiapkan masuk dunia kerja itu bukan cuman tiba-tiba masuk kayak gitu enggak tapi kita persiapkan mulai kita yang mulai mahasiswa baru nih mulai bisa nih dikepoin oh ternyata Paragon tuh nyari orang yang kayak gini aku harus kayak gini kalau bisa mungkin teman-teman malah yang bikin Paragon-Paragon baru ya di Indonesia jadi enggak cuma pengen jadi Paragonian tapi bikin rivalnya Paragon kali ya oke enggak apa-apa selanjutnya teman-teman mungkin aku izin bahan aku taruh di belakang layar ya nah teman-teman teman-teman selanjutnya mungkin admin bisa bantu share screen ya teman-teman oke nah tibalah kita di penghujung acara teman-teman teman-teman boleh banget ya kita minta bantu teman-teman buat ngisi form feedbacknya untuk teras belajar pada hari ini teman-teman disini bisa juga request tema teras belajar selanjutnya tuh pengen nulis tema tentang apa sih pengen kita angkat tema tentang apa ya dan kebetulan teman-teman kita dua minggu lagi bakal ada teras belajar selanjutnya dengan tema walk the talk mulai realisasikan rencanamu kalau hari ini kita ngomongin tentang memaksimalkan potensi dua minggu lagi kita bakal ngomongin tentang realisasikan rencanamu link pendaftaran aku share di grup chat ya teman-teman sambil isi form feedbacknya di bit.ly slash feedback pb 2021 huruf kecil semua jangan ada yang kapital ya biar gak salah nah teman-teman sambil ngisi feedback nih boleh mungkin ya ada yang mau open mic cerita apa sih yang didapatkan pada pagi hari ini ada yang mau cerita ada yang mau raise hand raise hand cerita apa sih yang didapatkan pada hari ini oke oke ada yang raise hand nih siapa nih oke dimana ya ngeliatnya mungkin bisa dibantu panitia ada yang raise hand tadi satu diminta open mic oke Siti Rahmawati boleh nih halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada panitia yang sudah memilih saya 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 berasal dari Bekasi saya mahasiswa di Fakultas Bandung di Politeknik Sejahteraan Sosial Kodi Pekerjaan Sosial cukup jelas kak suara saya apa yang saya dapat hari ini itu sangat benar sekali kak seperti bagaimana secara menggali potensi kita atau misalkan mencari inovasi-inovasi baru dan bagaimana cara menghadapi menghadapi kesusahan nanti yang akan di masa depan nanti dan menjadi bagaimana cara menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu kak oke terima kasih Siti buat feedbacknya ya teman-teman bisa sambil isi form feedbacknya terima kasih Siti nah teman-teman juga bisa join ke grup telegram kita karena disitu kita bakal akan ada sesi sharing-sharing bersama tim pemimpin dan juga disitu kita juga bakal ngasih info-info acara terbaru dari pemimpin.id mungkin sambil oke mungkin kita udah ada nih nama-nama pemenang yang beruntung yang bakal mendapatkan 10 merchandise eksklusif dari paragon dan juga dari pemimpin.id ya bisa dibantu admin sambil ngisi feedback teman-teman oke selamat ya kepada nama-nama berikut teman-teman bisa menghubungi nahrah hubung kita Fadli untuk klaim hadiahnya teman-teman yang belum beruntung jangan sedih karena kita bakal bagi-bagi hadiah lagi di teras belajar selanjutnya jadi pastikan teman-teman daftar di teras belajar selanjutnya bisa daftar di bit.ly daftar tb5 ya teman-teman linknya udah aku share di grup chat teman-teman bisa daftar di link yang aku share di grup chat teman-teman dimohon juga jangan leave dari grup WA nya karena grup WA nya bakal kita gunakan juga untuk memberikan sharing-sharing tentang kegiatan terbaru pemimpin.id dan juga ke agenda terbaru dari teras belajar ya teman-teman mungkin buat 10 nama-nama teman-teman yang tertulis di slide bisa langsung chat ke narah hubung ya teman-teman saya selaku MC mengunculkan terima kasih banyak teman-teman udah mau menyempatkan waktunya buat hadir pada pagi hari ini teman-teman buat pengen belajar bareng atau pengen-pengen kolaborasi bareng bersama pemimpin.id bisa banget kita kontak-kontakan di instagram at pemimpin.indonesia oke gitu aja teman-teman sekian dari dari kami dari panitia mungkin untuk oke ini ada bisa dibantu juga untuk isi form feedback nya teman-teman di bit.live feedback TB 2021 hurufnya kecil semua oke buat pertanyaan apakah dapat sertifikat sebelumnya teman-teman dari awal kami tidak ada mencantumkan mendapat e-sertifikat ya teman-teman jadi mohon maaf untuk yang bertanya tentang e-sertifikat kita tidak menyediakan e-sertifikat karena disini kita menyediakan relasi dan juga cerita-cerita baru yang harapannya kita bisa saling sharing bisa berbicara dan ngobrol bersama ya kita bisa mendapatkan inspirasi dan diskusi bersama di Teras Belajar kayak gitu terima kasih teman-teman bisa dibantu isi feedback nya di bit.live slash feedback TB 2021 bisa ditulis pendapat teman-teman feedback teman-teman terkait acara pada hari ini terkait keberlangsungan acara pada hari ini yang harapannya dari form feedback ini bisa menjadi evaluasi kami panitia untuk agenda Teras Belajar selanjutnya oke terima kasih juga teman-teman teman-teman terima kasih buat yang sudah join pada pagi hari ini semoga kita bisa seperti harapan-harapan narasumber tadi menjadi harapan kita semua semoga kita bisa menjadi anak muda yang menjadi penggerak bangsa kedepannya semoga kita semua bisa tidak hanya menjadi superman tetapi bisa menjadi super team yang bakal menjadi harapan Indonesia kedepannya ya teman-teman terima kasih banyak yuk kita mulai menjadi anak muda yang selalu semangat dan biat terima kasih lagi buat narasumber-narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini saya tutup saya khasnya selaku MC mengucapkan terima kasih saya tutup buat teman-teman saya tutup dengan apa ya saya tutup dengan pantun kali ya saya nggak nyiapin pantun tapi semoga nyambung ya oke jalan-jalan pagi-pagi jalan-jalan ke taman oke semuanya terima kasih teman-teman nanti agak maksudnya nggak apa-apa ya oke terima kasih teman-teman sampai berjumpa di Teras Belajar dua minggu lagi itu diadakan tanggal 28 Januari teman-teman sampai jumpa di Teras Belajar selanjutnya oke untuk yang mendapatkan merchandise nanti 10 namanya bakal kita share di grup WA Teras Belajar lagi ya jadi teman-teman jangan like grup dulu ya terima kasih